Dan yang kedua, ada Bapak Dika Bina, yang merupakan founder dari GBCI, founder-owner Santaratek dari Arco Gabina Architect. Selain dua juri, satu juri lagi yang sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya, yaitu maanegara yang ikut terlibat dalam penilaian karya tulis di AR4151 ini. Mungkin sudah yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata. Sebagai pembukaannya. Selamat pagi. Baru masuk, kenten. Oh ya, silakan Binda. Ya, sudah. Oh ya. Silakan Binda. Eh, apa nih? Langsung datang diminta sambutan. Oh ya, sudah mulai. Pembukaan, Bu. Bisa menyampaikan pembukaan. Iya, 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 iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang saya sampaikan kepada Pak Agustin Asetanto, Ibu Lita Primasari, dan Pak Ariko Andika Bina yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita. Saya juga, apa namanya, selamat datang juga Bu Dewi Larasati, lalu Bu Alis, dan ada lagi Pak Agustin Soehar Jono ya, yang menjadi pengampu dari kuliah AR4151, seminar asitektur, dan juga para mahasiswa semua yang sudah bersusah payah ya, setelah hari Jumat lalu sibuk dengan TTA ya, persiapan tugas akhir hari ini masih harus berhadapan dengan seminar asitektur. Jadi ya, salutlah dengan stamina kalian lah ya. Dan ketahanannya. Ya, ini, ya apa namanya, terima kasih sudah hadir semua, dan mungkin Bapak Ibu dosen yang lain yang mungkin juga hadir di sini, karena kami sebetulnya ini juga mengundang para dosen arsitektur, selain juga mahasiswa-mahasiswa arsitektur di ITB, di lingkungan kami, yang siapa tahu bisa belajar banyak ya dari pertemuan kita hari ini. Jadi memang AR4151 atau seminar ini memang sudah menjadi bagian dari kulikulum kita di program studi arsitektur di ITB, dan sudah mengalami banyak sekali perubahan dalam pengertian satu penyesuaian-penyesuaian supaya dia menjadi lebih baik. Pernah ada masanya dia adalah resep yang cukup seri, yang memang utuh begitu ya. Nah, namun semenjak 2018 ya, pergantian kulikulum, ada upaya supaya seminar ini juga memiliki kontribusi, terutama bagi penyelenggaraan tugas akhir dari mahasiswa. Jadi mungkin tidak semua, tapi sebagian besar dari makalah-makalah yang disajikan di sini, sebetulnya juga akan berkontribusi bagi tugas akhir mereka semua. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada para juri yang akan dalam hal ini memberi masukan kepada para mahasiswa ini untuk bisa maju pada tahap berikutnya. Mata kuliah ini sebetulnya 2 SKS, namun diharapkan memang dengan 2 SKS ini mahasiswa tetap bisa menghasilkan pengetahuan yang bisa dibagi bersama. Itu sebabnya kenapa seminar ini dihadirkan dalam bentuk presentasi terbuka seperti ini. Mohon maaf, sebetulnya di tahun-tahun sebelumnya seminar ini dibuka umum sekali. Artinya poster semua dipersediakan, undangan kami sebar ke sekolah-sekolah biasanya. Nah, hanya karena situasi WFH seperti sekarang, sehingga kami punya keterbatasan gerak juga, mahasiswa juga untuk menyesuaikan diri dengan kerja yang baru. Nah, karena itu mungkin memang ini hanya terbuka dalam kalangan yang terbatas di dalam prodi arsitektur. Nah, ini mungkin itu saja keterbatasannya. Dan memang dalam setiap tahun penyelenggaraan, kami memang selalu memilih. Jadi, ada 4 kelompok. Jadi, seminar ini ada 4 kelompok. 4 kelompok ini semua setara, karena ini semua kelas paralel. Nah, nanti dari kelas paralel ini masing-masing akan mengembangkan kelompoknya masing-masing. Dan dari kelompok-kelompok itu masing-masing akan dipilih 2 yang terbaik dari masing-masing. Kelompok pengampu ini. Dan inilah yang dipresentasikan di sini. Yang nantinya akan dipilih mana yang terbaik oleh Bapak dan Ibu juri di sini. Ya, itu sebetulnya pengenalan dari kami mengenai seminar arsitektur di lingkungan prodi arsitektur. Kami ucapkan terima kasih kepada para juri yang sudah hadir di sini, para Bapak-Ibu pengampu di sini, dan juga nanti para asisten-asisten yang akan mewakili kami. Karena kemungkinan kami ini juga ada yang akan datang dan pergi. Karena ini ada permasalahan dengan pentrok kuliah di tempat yang lain juga. Nah, tapi kami akan dibantu oleh para asisten-asisten yang selama ini sudah mendampingi kami juga untuk menjalankan proses pembelajaran selama ini. Saya kira pembukaan, ini bukan pembukaan dari saya ya. Maksudnya saya mewakili para pengampu dan juga dari pihak program studi. Saya cukupkan sekian. Saya serahkan kepada MC atau kalau ada dari yang mau disampaikan oleh Bapak-Ibu pengampu yang lain, Pak Agus, Bu Alis, atau Bu Dewi, Mangga, silahkan. Sedikit saja mungkin Bu Indah menambahkan. Terima kasih sekali lagi kepada para juri, Pak Agustinus, Bulita, dan Pak Ariko. Sebetulnya kalau dari saya pribadi, semua paper termasuk itu hampir setara ya. Sulit sekali sebetulnya memilih dari masing-masing kelompok atau masing-masing kelas kecil. Jadi mungkin tanpa mengurangi yang lain, yang lain itu sebetulnya memberikan kontribusi presentasi melalui paper dan juga poster. Jadi sebetulnya kalau kami akan membuat buku untuk semua paper yang masuk dan kami juga akan publikasikan sebagai informasi tambahan barangkali bagi Bapak-Ibu yang menjadi juri hari ini. Sebetulnya papernya itu satu kelompok kecil itu sekitar delapan, itu delapan paper. Dan kami memilih dua dari delapan. Jadi sebetulnya ada 32 paper dan kualitasnya kalau menurut saya sangat setara dan memang yang delapan ini yang paling beruntung. Betul, betul. Selain juga sangat sulit kita memilih untuk dari dua dari delapan. Ini sangat sulit. Mungkin itu tambahan yang beda. Ya, betul. Betul sekali apa yang disampaikan, Bu Dewi. Maka Bu Alis, kalau ada yang mau disampaikan mungkin? Ya, ini sekaligus penghargaan juga buat seluruh mahasiswa yang telah berproses sampai dengan hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan tetap semangat. Karya-karya Anda semua baik. Ya, betul. Apa yang disampaikan Bu Dewi, ini adalah satu selebrasi dan selebrasi dipilih pada sesuatu yang barangkali kita bisa saling belajar satu sama lain. Jadi, intinya tidak mengurangi kualitas atau sebenarnya kualitas-kualitas yang lain yang tidak dipilih pada kesempatan pemaparan hari ini itu kami apresiasi dengan sangat baik, sangat tinggi. Terima kasih atas usaha-usahanya. Demikian, Bu Indah. Ya, saya mungkin kalau kasih gambaran Apollo 13 itu yang hebat bukan cuma astronotnya ya, tapi juga mereka yang ada di kontrol yang membuat dia bisa kembali ke bumi lagi. Jadi, ini juga kerja yang bukan hanya para presenter tapi juga para mahasiswa lain yang juga mempersiapkan seminar. Jadi, saya di bawah ini kan ada kepanitiaan seminar juga ya, yang juga dari mahasiswa yang sama, yang kebetulan tidak berpresentasi, tapi itu bukan karena kualitasnya tidak setara, bukan karena itu. Tapi karena memang seminar itu ya seperti ini ya, kita belajar mendesiminasikan ya, dan untuk mendesiminasikan itu kita harus juga mempersiapkan semuanya. Jadi, ini memang holistik semuanya ya, mahasiswa semua yang menyelenggarakan ini. Inilah memang seminarnya seperti ini. Ya, baik. Saya serahkan kembali kepada MC kalau begitu. Mungkin apakah ingin disampaikan tata cara atau apa? Nanti, silahkan. Ya, terima kasih Bu Indah, Bu Alis, dan Bu Dewi ya. Mungkin ini kita mulai saja dari presentasi yang pertama. Presentasi pertama ini akan dibuka oleh kelompok dari kelas 01 dengan pemimpin Bapak Agus Ekomadio dan asisten Kak Vanessa dengan judul Peran-perancangan dalam memperjuwakan hak pada kota. Studi kasus Bogota oleh Zipar Aska, Dian Okta, dan Nafa Ivana. Silahkan dimulai share screennya. Sebelumnya, Anifa, saya boleh tanya nanti ini bagaimana? Apakah setelah presentasi akan langsung bertanya? Bagaimana? Ada arahan? Ya, jadi ini presentasinya, sesinya akan 15 menit per penyajinya. Kemudian nanti per kelasnya, yang mana ada dua paper, itu nanti akan ada sesi pertanyaan setiap dua paper. Jadi, setiap satu kelas nanti para juri dan teman-teman juga nanti jika ada yang menanggapi, bisa menanggapi pada sesi present. Oke, siap. Sekalian sambil saya ini mau menyampaikan, saya jam 9, saya mungkin akan kembali sekitar jam 10. Saya ada sidang reader dulu. Ini kepada Pak Ariko, Bu Tita, dan Pak Agustinus. Saya akan kembali lagi mungkin nanti jam 10, karena harus ada sidang reader S3. Nanti apa... Ya, emang nggak? Mudah-mudahan belajar. Terima kasih dulu. Ya, terima kasih. Nanti saya diwakilkan oleh Pak Zuhdi ya nanti, sementara saya nggak ada. Terima kasih, Bu Indah. Ya. Mungkin bisa dimulai dulu. Ya, sudah masuk ya? Sudah. Oke. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen, dan juga para panelist, dan juga teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempercentrasikan hasil kajian kami mengenai peran-perancangan dalam perjuangan Raih Terus Sikis di Kasus Bogota dengan kelompok kami, terdiri dari saya sendiri, Zufar, Ian, dan juga Nafa Ivana Singgi. Terima kasih. Saya harap suatu yang saya terdengar ya. Ya, terdengar. Ya. Baik. Penelitian ini awalnya kami gagaskan karena kesadaran kami bahwa urbanisasi menyebabkan kepadatan penduduk kota dan pada akhirnya menyebabkan kesenjangan sosial. Padahal, hak atas kesetaraan pada kehidupan perkotaan sangat penting bagi semua golongan. Peristiwa yang kami coba pelajari dikenal dengan istilah Bogota Change yang terjadi di kota Bogota, Columbia pada tahun 1990-an. Tokoh yang berperan ada dua, yaitu Antanas Mokus dan Antik Penalosa. Keduanya ini merupakan wali kota Bogota pada masa itu. Selanjutnya. Nah, pada masa Bogota Change ada sebuah rencana pembangunan yang dicetuskan oleh Penalosa namanya Plan Central. Penalosa berupaya merealisasikan rencana tersebut dengan mengembangkan struktur kota multifungsi yang dilengkapi ruang publik berkualitas tinggi. Beberapa di antara ruang publik tersebut adalah Jimenez Avenue, Taman Tercer Milenio, dan Plaza Sancti Torino yang menjadi objek studi kami. Next. Nah, Right to the City sendiri merupakan sebuah konsep yang muncul karena adanya kapitalisme. Kapitalisme ini membuat urban common space berubah menjadi komoditas. Pengembangan urban common space seperti jalan, alun-alun, bangunan publik, dan perumahan ini yang kita pahami sebagai urbanisasi. Urbanisasi kapital seringkali bertujuan hanya sebagai akumulasi keuntungan bagi kapital itu sendiri dan kemudian diikuti privatisasi sehingga kota tidak lagi dimiliki publik. Nah, pertumbuhan ini juga berpusat pada kapital yang lebih besar sehingga terjadi fenomena yang sering kita kenal sebagai yang kaya semakin kaya dan yang miskin sebagai miskin. Kemudian hal ini menimbulkan hirarki sosial yang tampak pada pemisahan ruang dalam kota dan masalah ketidakstaraan. Atas kesadaran terhadap fenomena ini muncul gagasan right to the city atau hak pada kota oleh Henry Lefebret dengan tujuan mengwujudkan keadilan sosial melalui rancangan ruang kota. Selanjutnya. Menurut Lefebret terdapat dokator geori hak yang harus dipenuhi untuk mencapai right to the city yaitu right to free dan right to appropriation. Lalu digunakan dokumen legal terkait hak asasi manusia sehingga dihasilkan 22 norma hak asasi manusia terkait hak spasial yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keterlaksanaan right to free dan right to appropriation. Bila dilihat dari kaitan fenomena Bogota Change dan right to the city pemimpin kota Bogota saat itu memilih pembangunan ruang publik untuk mewujudkan kesentaraan sosiospasial karena ruang publik diakini masyarakat setempat sebagai titik pertemuan untuk mewujudkan demokrasi. Lalu ruang publik juga dianggap sebagai ruang tanpa kelas dan setiap investasi di dalamnya dikhususkan bagi kepentingan kota. Lalu ruang publik juga merupakan biayaan akses yang adil untuk aktivitas rekreasi dan wadah interaksi masyarakat. Lalu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kota Bogota memberjuangkan right to the city melalui tiga proyek ruang publik yang merupakan bagian dari plan sentro. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Data-data mengenai ketiga ruang publik dipetakan dalam 22 norma hak asasi manusia terkait hak spasial kemudian dikerucutkan menjadi enam norma yang ada. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan aspek right to the city yang terjadi di ketiga ruang publik yang bersumber dari jurnal ilmiah. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menentukan norma hak asasi manusia terkait hak spasial yang paling dominan yang bersumber dari ulasan di internet. Enam norma yang terpilih antara lain kebebasan dan keamanan individu, kesetaraan dan non-diskriminasi, kebebasan bergerak dan akses terhadap fasilitas transportasi, pemanfaatan lingkungan yang sehat dengan puka, ketersediaan, kesempatan untuk berkreasi dan berolahraga, dan pembangunan yang kolektif dan adil. Lalu berikut hasil dari kuantifikasi data yang diperoleh. Untuk studi kasus pertama yaitu Jimenez Avenue. Jimenez Avenue adalah ruang publik yang membentang dari kaki gunung Montserrat sampai Plaza San Victorino. Dulunya jalanan ini adalah sungai San Francisco yang ditutup dengan beton karena sudah tercemar dan dijadikan akses kendaraan bermotor. Karena muncul masalah keamanan dan lingkungan, pada tahun 1999, jalur sirkulasi diubah menjadi hanya untuk akses bus transmilenio dan perjalanan kaki, serta juga dibuat ruang terbuka hijau dan penambahan furnitur taman seperti kolam dan tempat duduk. Berikut hasil kuantifikasi data dan terlihat bahwa norma pemanfaatan sumber daya alami merupakan norma yang paling dominan pada studi kasus ini. Norma yang dominan ini terlihat dari integrasi makna simbolis sungai San Francisco, pemanfaatan gunung Monserrat, dan penambahan selora lokal dalam ruang publik. Namun, setiap perancangan pasti akan menghadapi kendala. Kendala yang dimaksud seperti perawatan kolam yang membutuhkan biaya dan tenaga yang besar, serta getaran pada jalan yang dihasilkan oleh sirkulasi bus transmilenio yang mengganggu lingkungan sekitar. Ruang publik yang kedua yaitu Taman Tarser Milenio. Nah, taman ini terletak di Santa Ines yang dahulu pada tahun 1800-an merupakan kawasan elit kota Bogota. Namun, karena pembangunan tahun 1940-50-an bergerak ke arah utara, kawasan ini mulai ditinggalkan, kemudian perlahan dipenuhi tunawisma, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok kriminal. Nah, kegiatan kriminal dan kepemuhan akhirnya menjadi ciri khas kawasan, sehingga dijuluki oleh masyarakat setempat sebagai Elkartucu. Oleh karena itu, di tahun 1998, kawasan ini dihancurkan untuk mewadahi pembangunan ruang publik terser-melenio. Selanjutnya. Nah, berikut hasil kuantifikasi kata dan frasa dari ulasan pengunjung taman. Aspek yang paling banyak diulas adalah norma ketersediaan kesempatan untuk berkreasi dan berolahraga. Selanjutnya. Ulasan pengunjung banyak mendeskripsikan berbagai fasilitas rekreasi dan olahraga yang tersedia, serta pengalaman mereka saat berkreasi dan berolahraga di taman terser-melenio. Nah, walaupun pembangunan taman ini sebenarnya cukup karena merugikan bagi warga yang terdislokasi. Namun, secara keseluruhan taman ini tetap dianggap warga sukses mengembalikan hak ruang kota pada masyarakat umum karena taman ini meningkatkan keamanan kawasan, meningkatkan daya saing ekonomi dan citra kota. Selanjutnya. Untuk ruang publikan terakhir, kami meneliti mengenai Plaza San Victorino yang terletak di pusat kota Bogota. Dulunya ini merupakan kawasan padat yang ditemati oleh pedagang kaki lima dan tokoh penapernik. Pada tahun 90-an juga pasar ini merupakan pasar resmi perumanan yang kumuh dan juga kategorikan sebagai zona berbahaya. Namun, ketika plan sentro itu terjadi pada tahun 2000-an hasil renovasi membentuk suatu plaza terbuka yang luas dan lebar dan dirancang dengan maksud sebagai ruang publik untuk semua warga negara. Nah, hal ini juga akhirnya berpengaruh kepada pedagang informa yang tadi di sana yaitu terakibat penggusuran dan relokasi pada pedagang informa di daerah tersebut. Next. Kemudian, ini adalah data kuantifikasi dari kata-kata atau perasaan disebutkan dari hasil info tersebut adalah norma kebebasan bergerak dan akses terhadap fasilitas transportasi yang paling dominan dengan 80 kali penyebutan. Next. Norma ini direalisasikan pada San Victorino dengan plaza terbuka yang strategis di pusat kota dan titik ini terintegrasi dengan sistem transportasi umum pemerintah dengan transmilenio dan juga terhubung dengan ruang publik yang lain yaitu ruang publik Avenida Jimenez dan Terser Milenio. Kemudian, sirkulasi kendaraan tersebut juga sangat terbatas dan diakses oleh pedagang kaki jalan kaki bisa lewat sisi lainnya dengan tiga arah. Kemudian, aspek lain juga terdapat yang masih belum terselesaikan yaitu pemulihanan fasilitas publik, ketertiban pengguna dan juga isu kriminalitas. Next. Untuk pembahasan pada norma pertama yaitu norma kebebasan dan keamanan individu. Norma ini menunjuk pada Universal Declaration of Human Rights Pasal 3. Sebelum mengalami perubahan, Bogota dikenal dengan kota yang mempunyai tingkat keamanan yang rendah. Dengan eksistensi ruang publik tersebut, keamanan menjadi meningkat dan publik dapat memanfaatkan ruang tersebut. Terkait dengan teori Lefebvre yaitu Right to Appropriation, use value daerah tersebut meningkat karena daerah yang makin amat. Perwujudan norma di Jimenez Avenue yaitu jalan kendaraan yang sepi dan rawan kriminalitas diubah menjadi jalur khusus pedestrian dan bus transmilenio sehingga jalanan ini menjadi ramai dan banyak surveillance publik. Selain itu, terdapat beberapa aparat keamanan. Untuk studi kasus taman terser milenio, transformasi kawasan kumuh dan berbahaya El Cartucho menjadi taman yang luas, terbuka dan mudah diawasi pengunjung maupun aparat keamanan. Lalu untuk Plaza San Victorino, bahan stigma buruk plaza sebagai pasar informal kumuh menjadi ruang publik yang mengundang pengunjung berkumpul. Kehadiran manusia memberikan jaminan lebih pada keamanan pengunjung ditambah dengan pengawasan petugas keamanan. Dan secara umum, norma ini dicapai dengan meningkatkan pengawasan baik melalui pantauan dari petugas keamanan maupun surveillance dari pengguna ruang publik. Lalu strategi arsitektur yang dilakukan adalah membuat ruang publik yang luas dan dinominasi oleh Void untuk jarak dan luas pandangan yang besar. Berikut untuk norma kesetaraan dan non-diskriminasi. Definisi norma ini merujuk pada Universal Declaration of Human Rights Pasal 1 dan 2. Bila dikaitkan dengan teori Lefebvre, hak ini merupakan right to appropriation yaitu hak untuk mengakses ruang publik. Perwujudan norma di tiap ruang publik ini antara lain pada Jimenez Avenue alih fungsi jalan dari sekadar jalan mobil membuat semua orang dapat menikmati ruang publik dengan aman. Sedangkan untuk Taman Terser Milenio permajaan kawasan yang identik dengan kemiskinan dan kriminalitas menjadi ruang publik yang inklusif bagi warga kota. Selanjutnya untuk Plaza San Victorino dijadikan kawasan yang menerima semua kalangan masyarakat tidak hanya bagi pedagang informal saja. Lalu norma kesetaraan dan non-diskriminasi pada ketiga kasus ini terlihat pada akses ruang publik yang nyaman dan dapat terbuka bagi semua kalangan. Selanjutnya untuk norma pemanfaatan sumber daya alami dan pemukiman dalam lingkungan yang sehat dan peka ini meliputi pencegahan terhadap kerusakan lingkungan ekspansi ruang hijau penghormatan terhadap alam dan peningkatan kualitas fasilitas kota. Pada Jimenez Avenue terdapat 32 kolam sebagai makna kehadiran kembali sungai San Francisco secara simbolik. Kemudian rancangan jalan juga tidak menghalangi pemandangan menuju gunung dan ada penghadiran flora lokal dan pohon peneduh. Pada Taman Tercer Milenio lahan yang digunakan untuk penghijauan sangat besar sehingga lahan ini juga sering digunakan pengunjung untuk duduk santai piknik dan bermain-main. Pada Plaza San Victorino ada sektor khusus pada kawasan yang terdiri atas taman hijau dengan beberapa pohon palem dan disertai bangku-bangku taman. Secara umum norma ini diwujudkan dengan cara membuat ruang terbuka hijau seperti taman membuat elemen air seperti sungai atau kolam menambah tanaman vegetasi di beberapa titik dan mempertahankan pemandangan awam. Kemudian untuk norma kebebasan bergerak dan akses terhadap fasilitas transportasi ini meliputi hak mobilitas dalam dan antarkota dengan biaya yang terjangkau dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan lingkungan dan sosial. Dengan memperjuangkan hak ini masyarakat mendapatkan right to appropriation melalui kemudahan akses untuk mendukung kebutuhan hidup sehari-harinya. Pada Jimenez Avenue jalur perjalan kaki mendominasi jalan dan dilengkapi dengan furnitur taman untuk beristirahat. Ada juga jalur transmilenio dengan tarif yang terjangkau dengan halte dan bus yang mengakomodasi penyandang disabilitas. Pada taman transmilenio juga terdapat transportasi transmilenio. Jalur perjalan kaki juga luas sehingga permeabilitas kawasan meningkat. Pada Plaza San Victorino perjalan kaki juga memiliki akses dari segala arah namun sirkulasi kendaraan terbatas hanya tersedia di sisi tertentu. Geometri Plaza yang luas sangat terbuka dan sederhana juga memungkinkan pengunjung untuk bebas bergerak beraktivitas atau sekedar istirahat. Selanjutnya secara umum norma ini diwujudkan dengan cara membuat sirkulasi dan refinding yang mudah lokasi ruang publik yang dekat jalur transportasi umum kemudian pergerakan pedestrian yang fleksibel dan tidak ada membatas dan rancangan ruang dan material yang memprioritaskan perjalan kaki dan difabel. Selanjutnya Oke untuk norma yang selanjutnya yaitu norma tersediaan kesempatan untuk berkerekasi dan berolahraga ini pada di Jimenez Avenue dengan adanya sarana rekreatif yaitu tempat bercengkrama ruang hijau dan tempat bersantai sehingga disini juga meningkatkan akses untuk area istri dan juga fasilitas komersil yaitu cafe dan bar kemudian untuk taman tercer milenia terdapat fasilitas olahraga seperti pelintang kesan jogging lapangan bola dan juga panggara sepeda dan belian kaki itu juga terdapat elemen-elemen taman untuk menunjung kegiatan rekreasi dan juga untuk pelajaran Victorino dengan terdapat aktivitas rekreatif yang terbentuk terurban dan juga penggunaan ruang oleh penggunanya sehingga terjadi kegiatan yang multifungsi untuk diskusi untuk norma yang terakhir yaitu norma pembangunan yang koleksi dan adil untuk ruang publik pertama Jimenez Avenue dengan adanya realisasi peningkatan jumlah fasilitas yang terjadi pada fasilitas menengah ke atas di sekitar kawasan kemudian pada taman tersebut dengan pembangunan atau meningkatkan minat pengembangan di sekitar taman tersebut dan juga untuk pelajaran Victorino dengan adanya tingkatan pembangun fasilitas komersil pada sekitar kawasan untuk pedagang formal maupun informal next untuk kesimpulannya jadi dari ke enam norma tersebut terdapat perwujudan norma hak asasi manusia terkait hak spasial yaitu untuk norma pertama terdapat peningkatan pengawasan norma selanjutnya adalah akses ruang publik yang nyaman dan terbuka norma pemanfaatan superdaya alami ditandai dengan ruang terbuka hijau dan vegetasi norma kebiasaan bergerak dan akses dengan adanya jalur yang ramah terjalan kaki dalam penyediaan transportasi umum yaitu Transmilenio pada titik-titik sekitar kawasan dan norma ketersediaan kesempatan dan berekreasi dengan adanya fasilitas olahraga dan ruang multifungsi dan juga norma yang terakhir yaitu norma pengembangan kolektif dan adil dengan adanya pendorong pembangunan yang terjadi pada ekonomi sekitar kawasan next untuk kesimpulan akhirnya sendiri fenomena Bogota Change ini merupakan fenomena yang sangat unik dan berkaitan dengan konsep right to the city oleh Lefebri tadi dengan pendekatan yang humanis atau memikirkan perilaku pada manusia tersebut nah kemudian perubahan radikal ini juga merupakan perubahan yang berbeda dan memberikan pendekanan kestaraan sosial spasial melalui hak ases sirkulasi penyediaan ruang kota bersama yaitu urban common space disini tujuan akhirnya adalah menjadikan suatu ruang yang di latar belakang ini adalah ruang tanpa kelas atau semua warga masyarakat bisa mengakses ruang tersebut tanpa melihat perbedaan kelas ras ataupun agama ataupun hal lainnya kemudian yang bisa kita pelajari dari Bogota Change ini untuk Indonesia sendiri yaitu mengenai pemasaran urbanisasi Indonesia bisa memujudkan hak rakyat atas ruang kota tersebut dengan mempelajari ketiga ruang publik tadi dengan mencegah ataupun menanggulangi masalah desain ruang publik dengan mempertimbangkan norma hak asasi manusia terkait khas spasial yang telah disebutkan hal 6 tadi mungkin sekian dari kami terima kasih iya terima kasih untuk kelompok Zufar dan teman-teman untuk kelompok berikutnya mungkin bisa dimulai untuk share screen masih dari kelas yang sama dengan pembimbing Bapak Agus Ekomadio dan asisten Kak Vanessa dengan judul Budaya Kopi and Heritage memaknai nilai pusaka pada kedai kopi oleh Kevin Muhammad Mario Dina Nandila dan Ali Arifin bisa langsung dimulai baik terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu dosen dan asisten dan para dewan juri dan teman-teman semua kami dari kelompok 2 kelas 1 yang dibimbing oleh Pak Agus Suharyo Ekomadio akan mempresentasikan hasil paper kami yang berjudul Budaya Kopi dan Heritage memaknai nilai heritage pada kedai kopi pusaka berikut adalah profil kami perkenalkan saya Kevin Muhammad Otavarya bersama rekan saya Mario Dinda dan Ali berikut adalah isi dari presentasi ini presentasi akan dibuka dengan pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan dilanjutkan dengan metodologi yang berisi metode penelitian dan studi literatur hasil dan pembahasan yang berisi kedai kopi Wada Serpesu Suara Laba lalu diakhiri dengan kesimpulan next jadi studi kami dimulai dari melihat ternyata kebiasaan minum kopi sendiri sudah hadir di tengah masyarakat sejak lama dan memiliki perjalanan sejarah yang panjang dimulai dari sejak zaman kolonial sehingga memainkan peran penting di dalam kehidupan sosial masyarakat karena terdapat aspek budaya di belakangnya perkembangan kopi sendiri diiringin dengan perkembangan kedai kopi di Indonesia sehingga sudah banyak kedai kopi baik yang bersejarah maupun yang modern beroperasi di Indonesia hal yang unik yang kami temukan adalah maraknya kedai-kedai kopi modern tidak membuat kedai-kedai kopi yang bersejarah kehilangan kehilangan daya tariknya dan bahkan juga ada kedai-kedai kopi modern yang malah memanfaatkan bangunan sejarah sebagai tempat kedainya dan fenomena inilah yang akan kami pelajari selanjutnya untuk tujuan penelitian ini yaitu mencari manfaat dari nilai pusaka terhadap budaya kopi serta bagaimana nilai pusaka tersebut diturunkan pada kedai kopi selanjutnya untuk metodologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari observasi studi literatur dan wawancara mendalam pada penelitian ini kami memilih 4 kedai kopi yang berlokasi di 2 kota yaitu kota Jakarta dan kota Bandung jadi kedai kopi ini dibagi menjadi 2 kategori yang pertama kedai kopi warisan yang terdiri dari kedai kopi setaki dan warung kopi purnama dan untuk yang kedua kedai kopi wara labai yang terdiri dari starbuk dunia teli dan starbuk Asia Afrika mohon maaf Dinda masih di mute oh ya maaf lalu selanjutnya untuk studi literatur budaya kopi mengacu kepada ide, praktik, teknologi, makna dan asosiasi yang berkaitan dengan kopi lalu kedai kopi atau coffee shop mengacu kepada restoran kecil dimana minuman dan makanan ringan dijual kedai kopi memiliki sinonim rumah kopi atau coffee house serta bar kopi atau coffee bar lalu menurut Fander AA nyala pusaka dapat dideskripsikan melalui apa yang mengacu pada tipologi bangunan siapa yang mengacu pada pemilikan dimana yang mengacu pada sekalanya nyala pusaka kapan yang mengacu pada keautanikan nyala pusaka serta keunikan pusaka menurut Bintaroli dan Teller pembelihara dan menurunkan nyala pusaka menjadi penting untuk meningkatkan daya tarif wisata dari satu bangunan dan dari literatur yang sudah kami pelajari ditemukan bahwa kedai kopi yang dibangun di bangunan pusaka dapat memanfaatkan historical brand untuk mempromosikan kedai kopi mereka kedai kopi yang pertama kali akan kami paparkan adalah kedai kopi S.Taki next kedai kopi ini didirikan oleh Leong Kwi Chong pada tahun 1927 nama Taki ini berasal dari kata Tak yang artinya orang bijak sana sederhana dan tidak macam-macam sementara Ki berarti mudah diingat orang awalnya kedai ini buka di geroba kecil di petak sembilan lalu pada tahun 1930 pindah kebangunan permanen di Gang Gloria Glodok, Jakarta Barat kedai kopi ini buka dari pukul 6 hingga 12.30 dengan peak hour pada jam sarapan menu andalan pada kedai kopi ini adalah berbagai varian kopi terutama es kopi nefi campur dan bakmi ayam demografi pengunjungnya adalah pengunjung lokal yang mencari sarapan serta wisatawan yang berkunjung kedai kopi S.Taki ini masih mempertahankan karakter bangunannya dengan tidak melakukan renovasi besar-besaran hanya mengalami renovasi-renovasi kecil seperti penambahan keramik dan penambahan elevasi lantai perabotan pun masih sama seperti pertama kali dibuka sistem penggawaan di kedai ini juga masih alami tidak ada AC yang dipasang oleh karena itu diperbolehkan merokok di dalam ruangan namun tetap saja asap rokok ini tidak mengganggu pengunjung lain karena sistem ventilasi yang baik berikut adalah dena kedai kopi S.Taki berikut adalah beberapa foto yang kami ambil di dalam kedai kopi S.Taki kami memawancara beberapa pengunjung mengapa sih mereka berkunjung ke kedai kopi S.Taki menurut Al dan Yohan mereka mengunjungi kedai ini untuk mencicipi kopi legendarisnya dan merasakan suasana kedai mereka tertarik juga untuk berkunjung karena kedai kopi ini memiliki nilai historis dan reputasi kedai yang cukup baik di kalangan pecinta kopi berikutnya mengenai warung kopi Purnama warung kopi Purnama sendiri berdiri di Jalan Arkateri nomor 22 Braga, Bandung dan didirikan pada tahun 1930 oleh Jong Atong dengan nama Chiang Songshi yang kemudian pada tahun 1966 berganti nama menjadi kedai Purnama dan kedai ini buka dari pukul 6 pagi sampai jam 10 malam dan memiliki peak hour sekitar jam-jam sarapan sekitar jam 10 dan menu andalanya adalah varian kopi roti seri kaya dan juga menu-menu sarapan seperti bubur ayam atau nasi goreng dan juga pengunjung-pengunjung yang datang merupakan penduduk lokal yang mencari sarapan dan wisatawan-wisatawan dari kota lain berikutnya mengenai tinjauan arsitekturalnya warung kopi Purnama sendiri masih menjaga karakter bangunannya sejak pertama kali berdiri dan kedai ini belum pernah merenovasi bangunan lamanya yang terlihat dari karakter fasadnya yang mempertahankan jendela dan kaca patri dari era kolonial dan karakter interior yang terbentuk dari perabot-perabot antik seperti kursi kayu meja, marmer serta foto-foto Lawas, Bandung dan perluasan area kafe dibangun di belakang bangunan utamanya lalu karakteristik lain dari bangunan lamanya yang cukup menonjol adalah hangit-langit yang cukup tinggi dan sistem ventilasi udara yang baik sehingga sehingga pertukaran udara pada bangunan lama yang masih memanfaatkan ventilasi alami yang masih memanfaatkan ventilasi alami memiliki pertukaran udara yang cukup lancar dan juga bahkan perokok juga diperbolehkan untuk merokok di dalam ruangannya berikutnya adalah DNA dari Kedai Kopi Purnama bisa dilihat di sebelah kanannya yang mendatar merupakan ekstensi dari bangunannya itu lalu berikutnya adalah foto interior dari warung kopi purnamanya lalu berikutnya menurut beberapa menurut tiga dari pengunjung yang datang di warung purnamanya yang kebetulan juga merupakan turis dari Jakarta mereka berpendapat mereka sudah pernah mendengar reputasi warung kopi purnama yang sangat baik sehingga mereka mau berkunjung dan juga menurut mereka warung kopi purnama warung kopi purnama memiliki keautentikan tersendiri yang membuat warung ini tidak sosialnya di warung ini tidak dapat dirasakan di kedai kopi biasanya lalu selanjutnya adalah Starbucks gedung silat reli kafe ini terletak di jalan pos nomor 1 pasar baru Jakarta Pusat tempatnya di dalam gedung silat reli gedung ini merupakan dulunya merupakan kantor pos yang direnovasi dan diperluas pada tahun 1913 oleh arsitek Belanda bernama JF Marhol Tema sebelum menjadi Starbucks bagian bangunan ini dulunya adalah mini market kafe ini buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dan tidak memiliki peak hour kafe ini menyajikan menu standar Starbucks dan memiliki sirkulasi pengunjung yang cukup konstan pengunjung yang datang ke sini biasanya pekerja kantoran serta pelajar ke tempat lalu intera ke daerah Starbucks ini sedih diubah menjadi modern satu-satunya jejak masa lalu yang khas bangunan yang dibangun pada Indonesia adalah pembiti yang tinggi salah satu pengunjung mulai berpendapat bahwa Starbucks Guru Filateli tidak berbeda dengan campur tambang selainnya hal ini karena sangat memiliki standar di Sanko sehingga semua campur meniliki rancangan interior yang sempat berikut adalah Denny Starbucks Guru Filateli lalu berikut kata interiornya dan dari observasi kami kami dapat melihat bahwa MyRest pengunjung menghabiskan waktunya di kafe ini untuk bekerja menggunakan laptop setelah satu pengunjung yang kami melancara bernama Adik berkuduk ke sini untuk mengencanakan tugas kuliahnya dia memilih Starbucks Guru Filateli karena tempatnya nyaman dan memungkinkan dia untuk tersedianya wifi dan sepatutnya sosial juga juga mendukung periakku bekerja di kafe ini selanjutnya mengenai Starbucks Asia Afrika Starbucks Asia Afrika ini terletak di Jalan Brega nomor 2 kota Bandung tepatnya di seberang museum konferensi Asia Afrika kedai ini terletak di persimpangan Jalan Asia Afrika yang dulunya bernama The Road Postway dan dikelilingi bangunan bergaya masa penjajahan Belanda Starbucks Asia Afrika ini buka mulai pukul 7 sampai pukul 20 dan tidak memiliki pick-a-wars namun biasanya cukup ramai menu yang disedikan antara lain ada kopi dan makanan rim standar Starbucks untuk demografi pengunjungnya antara lain ada pelajar pekerjaan koran dan misatawan lokal ciri khas arsitektur kolonial dapat dilihat dari eksterior bangunannya yang klasik serta jendelanya yang besar dan berjajar di sepanjang pasarnya namun interior bangunan interior bangunan dari Starbucks Asia Afrika ini sudah bergaya modern semua furniture mulai desain yang semua furniture memiliki desain yang modern mulai dari kursi meja dekorasi hingga peralatan untuk menjajikan kopi ruang bagian dalam sepenuhnya menggunakan AC namun pada smocking area yang di dekat pintu masuk menggunakan pelafon berubang dan dipasangin sebagai ventilasi untuk mengalirkan asap rokok berikut untuk denah dari Starbucks Asia Afrika lalu ini untuk suasana interior dari Starbucks Asia Afrika selanjutnya kebanyakan pengunjung ini mendatangi Starbucks Asia Afrika ini untuk mengerjakan tugas atau bekerja lalu untuk tata letak tempat duduk yang sosial juga sangat mendukung keperluan tersebut karena memberikan tingkat privasi yang tinggi pengunjung bernama Pajar dan Selin selaku pengunjung ini berpendapat bahwa penggunaan bangunan pusaka sebagai kopi seperti pada kapal ini memberikan nuansa klasik sehingga menambah kenyamanan saat menikmati kopi selagi nongkrong maupun mengerjakan tugas kuliah nah dari keempat kedai kopi yang telah dipaparkan tadi kita dapat kita dapat membedakan karakteristik dari kedai kopi warisan dan kedai kopi waralaba dari beberapa kategori pertama dari kepemilikan kedai kopi warisan ini merupakan kedai kopi milik keluarga yang diturunkan turun-temurun sedangkan kedai kopi waralaba ini merupakan kedai kopi milik perusahaan dari perilaku konsumen kedai kopi warisan rata-rata konsumen yang mendatang adalah untuk menyantap hidangan khas kedai dan menikmati suasana yang otentik saat duduk juga mereka berjengkerama dalam satu meja sedangkan kedai kopi waralaba mereka yang datang rata-rata ingin mencari suasana yang berbeda untuk mengerjakan pekerjaannya seperti tugas meeting dan lain-lain untuk elemen interior kedai kopi warisan ini dipertahankan sejak didirikan sementara waralaba menggunakan furnitur yang modern dan tema standar perusahaan untuk tata letak tempat duduk kedai kopi warisan cenderung sosio-petal yakni mendorong pengunjung untuk berinteraksi dan mengobrol dengan jarak tempat duduk dan mengobrol dengan jarak tempat duduk yang cukup berjauhan dan memiliki privasi yang cukup tinggi dari sistem penghawaan kedai kopi warisan masih menggunakan bukaan jendela kipas angin dan terdapat langit-langit yang tinggi merokok juga diperbolehkan di dalam kedai sementara kedai kopi waralaba menggunakan AC dengan ruang merokok yang terpisah dari ruang utama dari lokasi kedai kopi warisan berada di lokasi yang memiliki ikatan dengan pemilik kedai sedangkan kedai kopi waralaba cantung berada di lokasi yang strategis dengan tingkat aksesibilitas dan visibilitas yang tinggi dari perawatan bangunan kedai kopi warisan masih mempertahankan karakter kedai dengan suasana yang autentik sementara kedai kopi waralaba disesuaikan dengan cabangan lainnya namun tetap menjaga elemen eksterior yang memiliki nilai pusaka selanjutnya dari karakteristik kedua jenis kedai kopi dapat ditetapkan bagaimana kedai-kedai kopi tersebut memaknai nilai pusakanya pada kedai kopi warisan nilai pusaka terletak pada kepemilikan yang turun-menurun pasaran serta perbangunan dan interior serta karakter lokasi dan menu yang unik nilai pusaka kedai-kedai ini terbukti berdapat pada popularitas kedai karena pengunjungnya tetap ramai walaupun terletak di kawasan dengan akses visual yang bolok lalu untuk kedai kopi waralaba nilai pusaka terletak pada lokasi yang strategis dan fasad kolonial yang dipertahankan dan ini memanfaatkan nilai rekreasi yang tinggi dari kawasan pusaka terbakasi afrika terletak di persimpangan dengan lalu lintu sendara dan perjalan kaki yang tinggi dan terbakasi gedung melakukan lokasi bangunan di pusat kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi lokasi strategis dengan akses visual yang besar sangat menguntungkan bagi pengelola kedai kopi waralaba selanjutnya kesimpulan yang pertama kedai kopi pusaka maupun kedai kopi yang memanfaatkan bangunan pusaka memiliki daya tarik tersendiri dan mampu menjadi destinasi wisata karena adanya nilai sejarah sebagai komponen utama dari identitas mereka pemanfaatan bangunan pusaka sebagai kedai kopi menjadi salah satu bentuk pelestarian yang adaptif dan dinilai mampu menyalurkan nilai pusaka kepada pengunjung bentuk pelestarian adaptif ini juga menciptakan daya tarik yang telah dititikan oleh keempat kedai kopi ini kesimpulan yang kedua kita dapat melihat bahwa pemaknaan dan penurunan nilai-nilai pusaka sendiri itu berbeda-beda diantara dua jenis kedai kopi yang pada kedai kopi warisan nilai-nilai pusaka itu diturunkan dalam bentuk elemen fisik bangunannya sistem kepemilikan dan juga kebijakan operasionalnya sementara pada kedai-kedai kopi waralaba penurunan nilai pusak terdapat di lokasi tempat kedai itu berada seperti di kawasan cagar budaya dan juga elemen eksterior yang dipertahankan yang juga merupakan salah satu bentuk respons pemerintah pada kawasan cagar budaya walaupun berbeda permaknaannya nilai-nilai pusaka diturunkan pada kedua jenis kedai kopi ini terbukti meningkatkan nilai jual dan daya tarik kedai itu terima kasih sekian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tadi Kevin dan teman-teman nah itu tadi pemaparan dari kelas Bapak Agus mungkin kepada para panelis Ibu Lita Bapak Ariko dan Bapak Agustinus jika ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun berdiskusi dipersilakan silakan Pak Ariko barangkali lebih dulu Pak baik jadi saya lebih dulu ya ya silakan Pak ini sebenarnya menarik ya jadi antara yang topik pertama yang di Bogota dan kemudian topik menaik kopi jadi mungkin saya tetatan-tetatan saya untuk topik yang pertama sebenarnya memang ini mungkin saya melihat sebenarnya bagaimana teman-teman memetakan permasalahan saya rasa ini sangat baik ya hanya saja mungkin memang topik yang teman-teman ambil yang topik yang teman-teman pilih ini topik yang luar biasa rumit sebenarnya bahkan spektrumnya sangat luas gitu jadi sehingga ya mungkin tadi Bu Indah menjelaskan bahwa memang teman-teman melakukannya kreditnya cuma dua SKS tapi hasil seperti ini menurut saya luar biasa hasilnya walaupun karena topiknya yang sangat luas gitu dan kerumitan dari topik yang dipilih ini mungkin kemudian mengundang saya untuk bertanya lebih lanjut sebenarnya gitu jadi sebenarnya kalau ini mungkin pertanyaan bisa dijawab bisa tidak ya tapi ini komentar saya terkait misalnya ada beberapa hal ya termasuk di tulisan yang kalau saya cek lagi di tulisan ya misalnya ada beberapa premis yang menurut saya yang dibangun mungkin bisa jadi dimaknai bisa berbeda atau bertolak belakang misalnya di awal itu dibangun premis bahwa ketika muncul kepadatan maka kemudian tidak ada masalah pada kualitas hidup perkotaan tapi justru ketika identifikasi pada masalah kemudian dilihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh plan sentro justru bisa menumbuhkan jumlah penduduk jadi ini kan sebenarnya dua premis yang bertentangan namun belum dijelaskan lebih runut bagaimana kemudian korelasi antara keduanya nah yang menarik juga sebenarnya ini kan yang dilihatnya kemudian pada penyediaan ruang publik padahal ini sekali lagi topiknya menurut saya luar biasa rumit tapi saya menengarkan mungkin sekali lagi karena topiknya luar biasa rumit kemudian rekan-rekan membawakannya dengan sangat baik tapi right to the city bukan hanya mengenai right terhadap ruang publik saja right to the city sebenarnya juga kemudian bicara mengenai aspek yang lebih primer terhadap kota nah ini mungkin tidak dibahas justru oleh teman-teman aspek terhadap akses terhadap apa rumah sustainable jadi kalau bicara kemudian sebenarnya kan teorinya Levet yang diangkat juga menjadi new urban agenda gitu ya yang disana tuh ada isinya sebenarnya ada sustainable settlement nah settlementnya tidak dibahas yang menarik sebenarnya ada sekelumit pembahasan settlement itu justru dalam tanda petik gitu ya penggusuran rumah-rumah yang kemudian jadi taman jadi plaza nah pertanyaan saya sebenarnya apakah kemudian teman-teman mengkaji ketika rumah itu direlokasi tadi disebutkan ya tadi direlokasi rumah-rumah itu rumah-rumah yang padat kumuh kemudian mengundang kriminalitas punya tingkat kriminalitas yang tinggi nah pertanyaannya rumah-rumah itu atau penduduknya pindah kemana karena menurut saya itu juga menjadi satu elemen penting terhadap right to the city ini yang mungkin perlu dilihat karena di dalam tulisan juga ada satu premis yang menurut saya cukup menggelitik untuk di kulit di kulit lebih jauh karena dilihat ya gini yang dilihat di Bogota teman-teman melihatnya justru bagaimana kelas menengah atas itu kembali ke Bogota gitu yang sebelumnya meninggalkan Bogota nah tapi di sisi lain sebenarnya bagaimana di sisinya kelas menengah bawah justru right to the city biasanya membicarakan itu karena akses terhadap ruang-ruang kota itu biasanya untuk kelas menengah bawah itu sulit sekali itu mungkin ya tapi terus serang teman-teman mengangkat topik yang rumit gitu jadi bahasanya saya yakin ini justru seharusnya saya berharap yang topik pertama ini bisa didiseminasi lebih lanjut gitu karena ini topik yang luar biasa baik nah yang menarik sebenarnya berikutnya ya kalau yang topik kedua saya melihat ini sebenarnya baik bagaimana kemudian memetakan antara dua kopi heritage heritage yang dipakai sebagai tempat gitu ya yang kemudian memang heritage budaya usaha yang memang turun-temurun gitu seperti makna yang seharusnya gitu nah ini yang menurut saya menarik karena namun yang mungkin ketika melakukan penelusuran dan penelitian saya bertanya-tanya sebenarnya apakah kemudian sempat ditelusuri dan diteliti pengalaman pengunjung dan keinginan untuk kembali kalau misalnya tadi misalnya ketika misalnya pengen ke Starbucks maka kenapa dia harus ke Starbucks apakah dia akan kembali atau ke kopi estaki apakah dia akan kembali ke kopi estaki pada kesempatan berikutnya dan kenapa itu yang menurut saya juga menarik kalau kita tulis lebih lanjut saya tergitik pada kesimpulan sebenarnya kemudian tiba-tiba muncul satu diksi baru yang di abstraksi tidak muncul di pendaluan tidak muncul pembahasan juga tidak muncul yaitu wisata tiba-tiba di kesimpulan ada muncul kata wisata ini menurut saya menarik kenapa tiba-tiba dia bisa masuk ke sana kemudian yang terakhir ini di kesimpulan saya melihat ketika misalnya oh ya heritage meningkatkan nah justru pada kajian teman-teman saya belum melihat ada perbandingan itu seharusnya kalau kita bicara meningkatkan apakah pembandingnya mungkin starbuck yang pada tempat heritage dan starbuck pada tempat non-heritage kita bisa lihat pembandingan jumlah pengunjung misalnya atau pembandingan penjualan misalnya mungkin jadi kata diksi yang dipilih menurut saya apakah kemudian diksi meningkatkan itu menjadi pas atau mungkin seharusnya kesimpulannya mengarah pada hal yang lain begitu juga pada copy heritage punama dan taki misalnya kalau dibilang meningkatkan maka kemudian dilihatnya pada skala apa kalau tadi mungkin starbuck dilihat dari tempat yang berbeda kalau taki jangan-jangan apakah dari skala waktu nah ini mungkin menurut saya yang belum tergambarkan dalam pembahasan kurang lebih demikian terima kasih terima kasih Pak Ariko mungkin selanjutnya bisa Ibu Lita untuk waktu sesi tanya-jawab sendiri tersisa 10 menit lagi terima kasih baik terima kasih baik saya kira tanggapan dari suaranya terdengar saya kira betul tanggapan dari Pak Ariko bahwa ini semuanya menarik jadi dari 8 paper ini semuanya menarik dan kami juga sebagai praktisi jadi mohon diperbaiki Bu Anifa saya saya bukan dosen jadi saya praktisi juga sama dengan Pak Ariko semuanya itu aplikasi untuk praktisi jadi yang begini-begini yang kami perlukan karena kami biasanya tidak ada waktu untuk riset ya pada saat mengerjakan proyek nah yang seperti ini yang dibuat oleh teman-teman itu saya kira baik sekali masukan untuk kami jadi menarik dan tidak biasa nah saya kira untuk materi saya beranggapan bahwa semua yang meneliti sudah menguasai materi dibandingkan dengan reader jadi karena mereka sudah belajar misalnya dua SKS selama satu semester ya kalau tidak salah lalu sudah belajar banyak tentang kasus sudah belajar banyak tentang referensi kemudian meringkasnya mana yang terpilih kemudian membuat metodologi dan ada hasilnya saya kira materi itu sudah sudah milik para penduduk nah yang saya soroti adalah tulisan ini kan sebetulnya diperuntukkan untuk apakah untuk kami reader apakah untuk peneliti yang lain atau untuk aplikasi 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 yang lain jadi tulisan itu sangat perlu jadi kalau saya lihat dari apa namanya dari tulisan laporan yang kami terima memang ada beberapa yang perlu diperbaiki jadi misalnya yang tadi apa judul ya judul itu itu saya kira dibuat lebih spesifik jadi saya mohon izin melihat laporan laporan yang sudah dipuat jadi dia harus lebih spesifik dan akurat begitu lalu keyword nah ini biasanya kita apa namanya mengabaikan keyword jadi yang namanya keyword itu adalah perluasan dari judul jadi tidak mengurangi kata yang ada di judul karena tujuan keyword itu adalah orang akan mencari itu yang dicari oleh orang bukan judul tapi konten jadi konten apa yang ada di tulisan teman-teman itu masuk ke keyword jadi bukan pengulangan dari judul saya kira itu yang perlu diperbaiki karena nantinya akan buat buku kan jadi saya kira bagaimana caranya supaya mudah untuk dibaca dan runut lalu dari abstrak juga ada beberapa yang perlu dilengkapi jadi dalam abstrak itu biasanya ada permasalahan kemudian ada tujuan penelitian kemudian ada metodologi kemudian ada result apa namanya hasil penelitian dan yang satu lagi yang biasa terlupa adalah audiens jadi untuk siapa penelitian ini karena kita kan sebetulnya menulis meneliti untuk berkomunikasi jadi tidak ada satu arah tidak kita mengkaji materi kemudian orang lain tidak tersampaikan ke orang lain jadi perlu dinyatakan audiens siapa jadi kalau misalnya Bogota itu siapa apakah pemerintah apakah dia NGO apakah dia praktek profesi untuk siapa jadi jadi jelas peruntukannya itu terkait dengan abstract lalu kemudian background juga ada beberapa latar belakang harus beberapa yang perlu ditampilkan yang terserang membingungkan bagi saya itu pendahuluan kemudian masuk kajian literatur jadi tiba-tiba kita membacanya bingung menarik tapi kita membacanya loncat-loncat jadi bingung jadi kalau usul saya pendahuluan itu namanya pendahuluan jadi isinya adalah pengantar kemudian ada problem statement seperti apa seperti itunya jadi silahkan ada bukunya itu tersendiri lalu kemudian ada setelahnya itu ada kajian literatur jadi dari delapan paper ini yang memasukkan kajian literatur itu ada dua jadi ada dua saya kira apa namanya penulisan ini mungkin perlu didiskusikan lagi dengan asisten dan kemudian dengan dosen seperti apa yang kira-kira yang baik begitu lalu yang paling penting itu juga adalah review literatur jadi kajian literatur itu biasanya kan kita membandingkan atau mengisi gap antara pendapat satu dengan pendapat yang lain kemudian kita sarikan mana yang kira-kira masuk ke penelitian kita kemudian itu bisa biasanya menjadi parameter kriteria atau apa yang akan dipakai oleh metodologi kita jadi jelas urutannya apa yang akan menjadi alat untuk kita keluar dengan hasil penelitian review literatur kemudian metodologi saya kira semua sudah ada metodologinya dan bagus-bagus begitu yang diperlukan dari metodologi ini adalah apa namanya conceptual framework jadi kalau saya lihat dari 8 paper ini yang menggunakan conceptual framework itu ada satu ada satu jadi conceptual framework itu bentuknya ini adalah diagram dia menjelaskan pendekatan dan metodologi yang kita lakukan jadi misalnya mulai dari kajian literatur literatur menghasilkan parameter blablabla kemudian ini akan dikaji dengan memasukkan data collecting data kemudian analisis data sampai dengan hasil yang dihasilkan nah itu membantu kami untuk pembaca untuk melihat ini alur penelitiannya seperti apa jadi dia tersusun pendekatan metodologi itu bersusun sesuai dengan alur penelitian yang dibuang nah itu biasanya berguna itu bisa dikopi jadi itu bisa dicontek itu memang diperuntukkan bagi orang lain yang akan meneliti dengan metode yang sama jadi itu untuk di-share ke orang lain nah itu kan alat ya jadi kalau misalnya pisau misalnya kita selalu pakai campur pisau pisau untuk memotong bahan ini itu akan sama dengan pisau untuk memotong bahan yang lain nah pisaunya itu boleh kita pinjamkan itu akan dikopi itu bisa diambil oleh orang itu bisa dipergunakan oleh orang lain jadi konseptual framework itu saya kira sangat penting nah saya kira itu lalu ada kasus studi sudah baik lalu ada diskusinya juga seperti itu jadi setiap apakah itu kajian literatur apakah metodologi apakah kemudian diskusi itu mohon selalu dicantumkan ulang tujuannya itu apa tujuannya penelitiannya itu apa jadi membaca memudahkan orang untuk membaca jadi dia tidak usah scroll lagi ke atas apa sebenarnya tujuannya tiba-tiba hasilnya ini memang di atas itu membicarakan itu apakah tujuannya seperti itu jadi jangan sampai jadi bagaimana caranya kita memudahkan orang untuk mengerti saya kira itu untuk terkait dengan penulisan nah untuk terkait dengan materi saya setuju dengan Pak Ariko memang yang pertama itu cukup luas jadi ada baiknya di awal itu kita pakai konteks yang Indonesia apa sih apa permasalahan urbanisasi misalnya di ruang publik kalau ruang publik di Indonesia itu seperti apa nah kemudian baru kita mencari kota kemudian misalnya menemukan Bogota itu nah aspek apa yang ada di Bogota yang bisa masuk ke yang Indonesia punya jadi konteksual itu sangat perlu jadi orang bisa membayangkan jadi kalau kalau menyampaikan tidak yang Bogota itu ya itu seperti referensi ya jadi kita oh iya itu adalah tapi kemudian bagaimana implementasinya di kita itu seperti apa gambarnya seperti apa nah itu juga konteks di Indonesia itu akan apa namanya akan membantu untuk mengecilkan skup gitu lah karena tadi terlalu luas memang betul Pak Ari saya kira itu untuk yang masukkan yang pertama yang kedua itu saya kira menarik juga nah kopi ya sudah kelebihan ya waktunya iya mungkin nanti penjawaban untuk teman-temannya mungkin bisa diakhir karena keterbatasan waktu juga baik-baik terima kasih ya mungkin sekarang maaf ya Bu dilanjut dulu lalu untuk pemaparan yang ketiga ada dari kelas dari kelas Ibu Dewi Larasati dengan asisten Kak Noverina dengan judul digital place making dan pengaruhnya terhadap perkembangan arsitektur studi kasus city of dreams di Makau oleh Margaret Yudia Giovanni dan Valerin silahkan bisa dimulai sudah terlihat baik ini langsung dimulai aja ya selamat pagi Bapak Ibu dosen Bapak Ibu panelis dan teman-teman sekalian pada kesempatan ini kami yaitu saya Margaret Yudia Ditama dan dua teman lainnya Gervani Kurnia Mati dan Valerin Horlanso dengan pembimbing Ibu Dewi Larasati akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan topik teknologi bangunan berjudul digital place making dan pengaruhnya terhadap perkembangan arsitektur yang berstudi kasus di kawasan city of dreams Makau selanjutnya bahasan yang bahasan akan kami bagi menjadi tujuh bagian yaitu kerangka berpikir latar belakang kajian teori tujuan penelitian metode penelitian data dan pengolahan pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan untuk kerangka berpikir hal yang pertama kami lakukan ya ini menganalisis permasalahan terkait dua hal yaitu place making dan era digital dan intervensinya terhadap place making lalu kami mencoba melakukan sintesis dari permasalahan tersebut dalam bentuk strategi yaitu penyesuaian place making dengan pengerapan teknologi digital lalu kami menyusun perumusan masalah yang kemudian menjadi tujuan penelitian kami kemudian kami juga melakukan breakdown tujuan menjadi rencana metode lalu mengumpulkan data melakukan analisis dari data yang terkumpul dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan untuk latar belakang kami memulai dari isu place making atau prinsip mengenai proses penciptaan sebuah tempat dengan ruang dan pengguna sebagai unsur utama dengan tujuan peningkatan nilai sebuah tempat yang merupakan proses penting yang perlu dipertimbangkan oleh para desainer terutama para arsitek sayangnya prinsip ini belum banyak dibahas di Indonesia selalu kami memperhatikan bahwa seiring perkembangan zaman seiring perkembangan teknologi hampir seluruh bidang termasuk arsitektur mengalami digitalisasi kami mencoba mengaitkan penerapan place making dengan intervensi teknologi digital yang mungkin saja bisa menjadi solusi penerapan place making di Indonesia selanjutnya kajian teori yang pertama kami melakukan kajian teori terhadap parameter place making dilansir dari website Projector Public Space atau pps.org terdapat empat aspek yang menjadi parameter atau tolak ukur keberhasilan untuk place making yaitu sociability uses and activities access and linkage comfort and image parameter ini kemudian digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penggunaan teknologi digital dalam place making sesuai dengan konteks arsitektural lalu kami melakukan pendefinisian sub-aspek yaitu sebagai berikut boleh dilanjut aja lalu untuk tujuannya kami bagi menjadi tiga poin yaitu mengetahui tingkat keberhasilan digital place making sebagai bentuk pengembangan dari place making lalu mengetahui peran teknologi digital dalam proses penciptaan sebuah tempat atau place making dalam konteks arsitektural kemudian mengetahui perkembangan produk desain sebagai akibat dari perkembangan teknologi terkait place making untuk metode penelitian secara garis besar terdiri dari dua metode yaitu kualitatif dan juga kuantitatif untuk metode pengumpulan data kuantitatif pengumpulan data kami lakukan dengan menyebarkan questionnaire dalam bentuk pertanyaan tertutup dengan metode scoring dalam bentuk pertanyaan Likert scale 1 sampai 5 lalu kemudian data dikemas dalam bentuk diagram dan juga tabel untuk menjadi skor penentu ketercapaian parameter place making per sub aspek untuk metode kuantitatif kami lakukan dengan studio literatur sebagai dasar dan juga pelengkap juga dalam bentuk pertanyaan terbuka pada questionnaire untuk metode analisis data kuantitatif perlehanan data dari metode scoring dengan Likert scale tadi adalah diolah menjadi bentuk skor per sub aspek dengan rumus jumlah responden dikalikan dengan skala Likert yang diberikan oleh responden untuk syarat tercapai parameter sendiri yakni dengan tercapai skor per sub aspek lebih dari jumlah responden yang dikalikan dengan skala 3 untuk metode kualitatif data diolah dengan metode grounded teori pada bagian pertanyaan terbuka kemudian data tersebut dikemas dan dibahas dalam bentuk pembahasan deskriptif untuk selanjutnya itu selanjutnya itu mengenai alur pengumpulan data questionnaire questionnaire dibuka untuk umum dan disebar secara daring melalui google form lalu responden diminta untuk menonton video referensi terlebih dahulu yang berisi studi kasus pada city of dreams lalu pada questionnaire terdapat foto referensi seperti pada gambar di something yaitu gambar 2 serta pengertian masing-masing sub aspek parameter dari kajian literatur yang telah kami lakukan kemudian ditanyakan skala ketercapaian masing-masing sub aspek place making menurut responden selanjutnya pertanyaan mengarah pada preferensi terkait penerapan digital place making baik secara umum maupun bagi yang memiliki latar belakang dalam bidang desain baik arsitektur maupun interior terdapat data dan pembahasan untuk pembahasan yang pertama itu terdapat percapaian parameter place making dari berbagai aspek untuk aspek yang pertama itu terdapat use and activity dengan skor tertinggi itu kenapa karena dukungan digital place making yang sesuai dengan konteks site sebagai tempat rekreasi dan berkegiatan bersama untuk memperoleh suatu kesenangan sendiri sehingga dapat mengurangi tingkat stres untuk yang kedua terdapat celebratory yang memiliki kecenderungan memilihan konten yang fleksibel dan mudah sehingga dapat disesuaikan sesuai dengan tema-temanya sedangkan yang terendah itu ada pada sustainable ini terjadi mungkin karena adanya kekhawatiran akan penggunaan energi yang besar khususnya pada penggunaan listrik untuk aspek yang kedua terdapat sociability dengan skor tertinggi welcoming disini ia menciptakan suasana untuk menyambut dan menciptakan kesan megah sehingga menggiring pengguna untuk masuk ke dalam bangunan dan yang tertinggi kedua terdapat diverse yang dapat digunakan secara universal dan mengutamakan target yang luas sehingga dapat digunakan oleh seluruh kalangan sedangkan untuk yang terendah sendiri itu terdapat kooperatif karena memang dalam studi kasus ini hanya ada interactive screen yang dapat memicu interaksi antar pengguna sedangkan contoh lainnya tidak didesain untuk melibatkan para penggunanya melainkan hanya terbatas di pihak designer pada aspek ketiga terdapat access dan engages dengan skor tertinggi proximity proximity ini banyak diterapkan dalam pencahayaan skala besar yang bertujuan untuk menarik perhatian orang banyak karena memang mudah untuk dilihat dalam jarak yang jauh untuk skor tertinggi yang kedua adalah walkable dengan adanya pencahayaan pada digital place making untuk menerangi dan menambah pada jalur pedestrian untuk skor terendahnya sendiri terdapat connected yang merupakan kesindiksa yang luas sedangkan contoh yang diberikan terletak hanya pada beberapa bagian tertentu bagian-bagian tersebut tetap memiliki tema dan secara umum intervensi digital yang ada tetap memiliki satu tujuan yang sama yaitu setika dan fungsional aspek yang terakhir terdapat comfort in images dengan cara penerapan ini paling berpengaruh secara signifikan ialah penggunaan LED dengan skor tertinggi dan kedua terdapat attractive dan charming kedua ini memang sangat mewakili aspek image karena melibatkan indera penglihatan yang sangat cepat merespon aspek visual percapaian ini sangat relevan bagi peran desainer sebagai pencipta atau pembagi citra sebuah tempat guna meningkatkan keterlarikan pengguna atau calon pengguna untuk mengunjungi sebuah tempat yang selanjutnya untuk meningkatkan proses place making atau peningkatan sense of belonging dari tempat itu sendiri pembahasan kedua terdapat pendapat responden mengenai digital place making disini dibagi ke bagi dua yaitu umum dengan desainer untuk umum sendiri itu karena adanya minimnya penerapan di Indonesia sebagai bentuk penerkembangan tiga manera digital diikuti dengan minat kembali pilihan pertama karena dinilai suatu media yang out of the box untuk yang kedua terdapat LED facet dan yang ketiga terdapat LED screen namun selain ada hal-hal positif tersebut juga ditemukan adanya kelompok minoritas yang tidak setuju dengan alasan digital place making karena dianggap tidak dapat menggantikan place making secara konvensional karena mengandalkan laluri manusia dalam penciptaan ruang oleh karena itu digital place making merupakan suatu bentuk pembaharuan untuk mendukung perkembangan zaman namun bukan berarti menggantikan peran place making seutuhnya sedangkan untuk arsitek dan digital interior sendiri poin tertinggi itu sama daripada interaktif screen yang kemudian diikuti dengan LED facet dan interior LED itu dipilih juga karena media yang out of the box dan dapat memantik perhatian penggunanya untuk aplikasi itu memiliki keterkaitan terbesar pada bidang arsitektur dan interior untuk menciptakan pengalaman ruang yang berbeda dan interaktif sehingga desain yang dirancang tidak konvensional dapat terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini pembahasan ketiga terdapat peran digital place making dalam bidang arsitektur nah peran ini yang pertama terdapat suasana suasana ini dapat didukung dengan ada proporsi dan skala wujud berupa bentuk serta jarak pandang yang berperan dalam membangun interaksi pengguna walaupun hanya bermodal dan di ding polos intervensi digital yang ada bukan hanya sebagai tempelan namun juga harus di integrasi dan proporsional digital ini juga dapat menggantikan objek-objek yang nyata dalam bentuk digital yang menjadi lebih praktis dan fleksibel selain itu intervensi digital juga dapat menghidupkan kembali bangunan lama yang ditinggalkan dan dinilai tidak menarik sehingga arsitek harus dapat menghubungkan antara dunia luar yang berkembang dengan konsep bangunan yang sudah ada sebelumnya dan dapat mengubah bangunan konvensional menjadi suatu ikon yang baru berikutnya terdapat material material ini sendiri dapat dilihat melalui penghematan biaya dengan menggantian fasad-fasad yang rumit menjadi kebentuk digital selain itu defense fasad yang sederhana misalnya pada kasus city of dream curtain wheel fasad juga dapat dikomunikasikan dengan LED fasad yang dapat menciptakan kesan dan menarik perhatian para pengunjung sehingga LED ini juga bersifat adaptif terhadap moment-moment tertentu untuk menciptakan suasana ruang yang kian menarik bagi penggunanya untuk peran digital digital fasad digital fasad dalam bidang arsitektur selanjutnya itu dalam bidang inovasi Indonesia dapat mencantau inovasi arsitektural di luar negeri dengan penerapan digital fasad terutama untuk tujuan menarik kinar pengunjung kemudian kemudahan inovasi juga dengan mudah dapat dicapai karena belum dapat diterapkan di Indonesia dan juga dengan memasang konten yang berbeda disesuaikan dengan konsep desain pada bangunan pertimbangan desain penerapan digital basemaking juga menambahkan konsiderasi tambahan desain untuk para arsitekt aspek-aspek seperti jarak peletakan optimum dan lokasi peletakan beserta range of view dari LED screen juga akan menjadi konsiderasi desain tambahan bagi arsitekt konsiderasi konten juga dapat menjadi lingkupan sangat arsitekt misalnya untuk mencapai suatu suasana atau konsep tertentu misalnya pada gambar misalnya pada gambar di sebelah kanan sang arsitekt menginginkan konsep art perjun next kemudian untuk peran kolaborasi digital basemaking juga dapat membawa pengaruh besar terhadap hubungan lingkup dan ranah kerja arsitekt intervasi digital mengarahkan arsitekt untuk berkolaborasi dengan profesi lain misalnya traffic designer programmer animator dan lighting designer hal ini guna meningkatkan kualitas konten yang nantinya diharapkan akan meningkatkan keterlambahan profesi itu sendiri kolaborasi antar profesi ini juga dapat menjadi peluang untuk memperluas lingkup kerja arsitekt dan ranah arsitektur di masa depan kemudian untuk pembahasan yang keempat walaupun potensi digital basemaking untuk diaplikasikan di Indonesia itu sangat tinggi terdapat beberapa saran atau concern dari para pengguna yaitu dari 4 segi pertama segi inklusivitas digital basemaking diharapkan untuk tidak menciptakan kesenjangan sosial dan namun dapat menyatukan dan menciptakan interaksi sesama pengguna dari berbagai latar belakang kemudian dari segi keberlanjutan penerapannya harus mempertimbangkan sifat keberlanjutan karena penerapan digital basemaking ini membutuhkan energi listrik seperti yang kita tahu dan kemudian harus dijaga secara maintenance agar sehingga setelah dipasang dapat tetap berfungsi dengan baik dan membawa dampak positif bagi ruang di sekitar dalam jangka waktu yang panjang kemudian dari segi kepekaan akan lingkungan sekitar penerapan ini diharapkan untuk tidak mengganggu aktivitas masyarakat di sekitarnya namun tetap dan tetap memperhatikan konsep lingkungan yang ada dan tidak menghilangkan kearifan lokal kemudian dari segi kualitas konten selain hanya dimanfaatkan untuk tujuan estetika dan komersial penerapan digital basemaking ini juga dapat dilengkapi dengan konten yang bermanfaat dan edukatif untuk para pengguna kemudian untuk kesimpulan dari kajian kami terdapat yang pertama ketersenfaat parameter digital basemaking dari city of dreams memenuhi seluruh sub-aspek basemaking dari aspek sociability uses and activities access and images namun untuk sub-aspek comfort and image juga hampir semua terpenuhi kecuali untuk sub-aspek history dan brain kemudian untuk aspek potensi pengunjung penerapan digital basemaking di Indonesia itu sangat berpotensi karena minat dan antusiasme yang tinggi dari para pengunjung dan desainer untuk memenuhi dan merasakan secara langsung integrasi digital kemudian untuk aspek masa mendatang digital basemaking berpotensi sebagai salah satu cara untuk mengejar ketinggalan negara Indonesia dalam hal inovasi dan eksplorasi teknologi dalam bidang aspek kemudian terdapat beberapa kompetensi dalam aspek digital basemaking itu sebagai daya terhadap dalam bangunan cara eksplorasi dan inovasi yang luas bagi aspek membantu aspek untuk mengkomunikasikan atau membuat suasana ruang yang ingin dicapai dan juga membantu memicu interaksi antar pengguna dari sifat apresiatif menjadi alternatif dari material di terpasat menambahkan pertimbangan-pertimbangan dalam desain tambahan dan juga menjadi wadah kolaborasi dan memperluas karena asyotektor di masa depan namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penanggapan digital basemaking yaitu penanggapan digital basemaking harus memperhatikan beberapa aspek yaitu intensivitas perkaan terhadap informasi sekitar kebelanjutan dan kualitas konten sekian presentasi dari kelompok kami terima kasih ya terima kasih untuk kelompok Margaret dan teman-teman untuk selanjutnya mungkin dari kelompok Thomas Handoko Nikolim dan Alvin Halim bisa mulai share screen ini presentasi kedua dari kelas Ibu Dewi ini berjudul pengaruh parameter kisi-isi terhadap efisiensi thermal dan visual bangunan dengan iklim panas dan lembab oleh Alvin Halim Nikolim dan Thomas Handoko silahkan dimulai selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta para pandelis dan teman-teman hari ini kami akan mempresentasikan paper kami yang berjudul pengaruh parameter kisi-isi terhadap efisiensi thermal dan visual bangunan dengan iklim panas dan lembab untuk anggotanya ada Thomas Handoko Nikolim dan Alvin Halim selanjutnya untuk pendahuluan sektor bangunan mengonsumsi lebih dari sepertiga energi total dan menghasilkan hampir 40% energi karbon total pada iklim panas dan lembab energi ini paling banyak digunakan untuk mendinginkan ruangan sebesar 56% dan untuk menerangi ruangan sebesar 16% penggunaan energi ini dapat dikurangi dengan mengolah selubung bangunan dan salah satu alat penuduh yang paling sering digunakan pada selubung bangunan tersebut adalah kisi-kisi ketika mendesain kisi-kisi aspek thermal dan visual tidak terpisahkan karena berasal dari matahari dan saling mempengaruhi ketika cahaya matahari yang masuk meningkat perolehan panas juga meningkat dan tujuan mendesain kisi-kisi ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara besar energi radiasi matahari dengan minum pencahayaan yang diperlukan dalam bangunan umumnya kisi-kisi didesain secara intuitif oleh arsitek akan tetapi seiring dengan berkembang teknologi performa kualitatif dan kualitatif dapat disimulasikan sehingga muncul performative architecture pendekatan ini menggunakan data dan analisis performa untuk menemukan suatu bentuk yang lebih efektif beberapa penelitian yang berhubungan dengan performative architecture telah dilakukan diantaranya adalah penelitian oleh Choi yang telah mengembangkan metodologi desain yang menggabungkan desain parametrik dengan analisis thermal kemudian Mahdafinejad dan Muhammadiyah melakukan penelitian parametrik dengan mensimulasikan berbagai kondisi performa kisi-kisi dengan iklim di Tehran tujuan penelitian ini yang pertama adalah mengidentifikasi hubungan setiap parameter kisi-kisi terhadap efisiensi thermal dan visual dalam suatu bangunan perkantoran dengan iklim panas dan lembab kedua mengidentifikasi parameter kisi-kisi yang paling berpengaruh terhadap efisiensi thermal dan visual dalam bangunan tersebut kemudian untuk metode penelitiannya selanjutnya pada penelitian ini kami menggunakan tiga software utama yaitu rhinoceros grasshopper dan diva 4 untuk rhinoceros sendiri itu merupakan perangkat lonak untuk membuat model tiga dimensi grasshopper merupakan edital algoritma grafis yang dapat mengekspansi dan mengontrol proses desain tiga dimensi dari rhino diva 4 rhino merupakan sebuah plug-in untuk rhinoceros yang dapat digunakan untuk mensimulasikan performa thermal pencahayaan dan energi pada desain gambar di belakangan ini merupakan model bangunan kantor yang dibuat pada rhinoceros model bangunan kantor yang disimulasikan memiliki panjang 48 meter dan lebar 16 meter berjumlah satu lantai dan memiliki window to wall ratio sebesar 100% mengenai memiliki orientasi bukaan menghadap ke arah utara timur selatan dan barat gambar yang di sebelah atas ini merupakan model kisi-kisi kendela yang dibuat pada grasshopper untuk model kisi-kisi ini kami menggunakan beberapa parameter yang diambil dari studi literatur parameter-parameter tersebut antara lain inklinasi jarak antar kisi jarak dari kaca panjang proyeksi coverage ratio dan sudut rotasi untuk inklinasi inklinasi positif menunjukkan bahwa kisi-kisinya menghadap ke arah bawah dan inklinasi negatif menunjukkan kisi-kisinya menghadap ke arah atas untuk penelitian ini kami juga menetapkan nilai konstan untuk setiap parameter nilai konstan ini ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan untuk inklinasi nilai konstannya adalah low-drajet karena dianggap sebagai nilai netral nilai konstan jarak antar kisi adalah 10 cm itu ditentukan berdasarkan ukuran standar kisi-kisi di pasar kemudian untuk nilai konstan jarak dari kaca adalah 0 cm dengan pertimbangan kemudahan konstruksi untuk panjang proyeksi nilai konstannya adalah 10 cm mengikuti nilai konstan jarak antar kisi agar tidak terjadi glare untuk coverage ratio nilai konstannya adalah 100% karena pada umumnya bangunan kantor menggunakan curtain wall dan yang terakhir nilai konstan untuk sudut rotasi adalah horizontal karena umumnya penggunaan kisi-kisi horizontal di Indonesia gambar di sebelah kanan ini merupakan contoh ilustrasi simulasi dengan menggunakan diva 4 pada rhinoceros hasil model kisi-kisi dari grasshopper tadi itu dimasukkan ke dalam rhino yang kemudian disimulasikan dengan menggunakan plugin diva 4 rhino simulasi menggunakan data cuaca pada kota Singapura karena keterbatasan data cuaca di Indonesia namun diambil pada Singapura karena memiliki iklim panas dan lembab yang mirip dengan Indonesia selanjutnya untuk hasilnya perhitungan pencahayaan dilakukan dengan cara menghitung nilai useful dari luminous atau UDI UDI adalah sebuah nilai yang merepresentasikan distribusi pencahayaan sebuah ruangan dalam rentang waktu satu tahun United Kingdom Center Institution of Service Engineers merekomendasikan perkantoran seharusnya memiliki nilai pencahayaan sebesar 500 kemudian perhitungan thermal dilakukan dengan mensimulasikan radiasi panas matahari yang masuk ke dalam bangunan dari pukul 9 pagi hingga 5 sore dalam satu tahun waktu ini diambil berdasarkan waktu jam kerja umumnya perkantoran di Indonesia kemudian untuk menentukan nilai yang paling optimal pada sumbu S digunakan nilai UDI kurang 100 dalam persentase dan pada sumbu Y digunakan nilai radiasi panas matahari dengan satuan kilowatt hour per meter persegi titik yang paling ideal adalah titik origin atau titik 0,0 dimana pada titik tersebut nilai UDI mencapai nilai maksimum dan radiasi matahari mencapai nilai minimum sedangkan pada penelian ini kami mengambil titik yang paling optimal yaitu titik yang paling mendekati titik 0,0 dan dengan nilai jarak yang paling kecil nilai jarak tersebut dihitung selanjutnya kemudian selanjutnya untuk hasil dan pembahasan untuk parameter inklinasi didapatkan bahwa inklinasi 45 derajat itu menghasilkan nilai UDI yang terendah dan radiasi yang terendah juga kemudian seiring berkurangnya inklinasi hingga minus 15 derajat nilai UDI dan radiasinya terus meningkat kemudian apabila dikurangi lagi pada sudut inklinasi min 30 derajat dan min 45 derajat nilai UDI kembali menurun namun nilai radiasinya tetap meningkat sehingga didapatkan inklinasi optimalnya terletak pada 0 derajat untuk arah timur dan minus 15 derajat untuk arah selatan utara dan barat selanjutnya untuk parameter jarak antarkisi semakin besar jarak antarkisi nilai radiasi semakin meningkat namun jarak antarkisi ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UDI sehingga jarak antarkisinya berbeda-beda jarak antarkisi optimalnya berbeda-beda untuk setiap orientasinya yaitu 10 cm untuk arah timur 15 cm untuk arah selatan dan 20 cm untuk arah utara dan barat selanjutnya untuk panjang proyeksi semakin pendek proyeksi kisinya nilai UDI dan radiasinya semakin meningkat namun panjang proyeksi di bawah 5 cm itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UDI kemudian panjang proyeksi di atas 10 cm juga tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai radiasinya untuk panjang panjang proyeksi optimalnya adalah 1 cm untuk arah selatan dan utara dan 10 cm untuk arah barat dan timur selanjutnya untuk parameter jarak dari kaca parameter ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UDI dan juga nilai radiasi yang diterima namun untuk yang paling optimalnya itu adalah 0 cm untuk arah barat kemudian 10 cm untuk arah utara dan timur dan 20 cm untuk arah selatan selanjutnya selanjutnya untuk coverage ratio semakin kecil coverage ratio ini radiasi meningkat radiasinya semakin meningkat namun nilai UDI tidak terlalu terpengaruh sehingga untuk coverage ratio yang paling optimal itu didapatkan adalah untuk arah timur dan barat menggunakan coverage ratio 100% dan untuk arah selatan dan utara menggunakan coverage ratio 0% selanjutnya yang terakhir adalah parameter sudut rotasi sudut rotasi ini diperoleh bahwa kisi-kisi horizontal itu memberikan nilai UDI yang lebih tinggi dan nilai radiasi yang lebih rendah daripada kisi-kisi vertikal sehingga lebih baik menggunakan kisi-kisi horizontal untuk segala arahnya untuk kesimpulan yaitu parameter kisi-kisi yang paling berpengaruh terhadap nilai UDI dan radiasi adalah sudut inklinasi sudut inklinasi minus 15 derajat dan 0 derajat merupakan rentang sudut yang paling optimal untuk mendapatkan nilai UDI terbaik tanpa paparan radiasi panas matahari yang berlebihan kemudian jarak antar kisi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai UDI namun semakin besar jarak antar kisi semakin besar radiasi panas matahari yang masuk kemudian jarak kisi dari kaca itu tidak memberikan pengaruh yang signifikan baik terhadap nilai UDI dan juga nilai radiasi panas matahari kemudian semakin kecil nilai panjang proyeksi semakin besar nilai UDI dan radiasi panas matahari yang masuk untuk coverage ratio coverage ratio tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap nilai UDI namun bangunan dengan coverage ratio 0% menerima radiasi panas matahari sekitar 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan bangunan yang menggunakan coverage ratio 100% dan yang terakhir dan yang terakhir kisi-kisi horizontal itu memiliki nilai UDI yang lebih besar serta paparan radiasi panas matahari yang lebih kecil dibandingkan kisi-kisi vertikal sekian presentasi dari kami terima kasih iya terima kasih untuk Niko Alvin dan Thomas dan tadi kelompok sebelumnya mungkin mulai dari Bapak Ariko bisa memberikan tanggapannya dan nanti untuk Ibu Lita juga waktunya 15 menit untuk sesi tanya-jawabnya ya Pak dan Bu baik mungkin ini tegas saya aja ya mungkin cepat aja mohon maaf untuk yang tadi paparan ketiga digital plasmaking sebenarnya ya ini ada beberapa parameter yang kemudian saya bertanya bagaimana kemudian kita menentukan parameternya misalnya disebut di dalam tulisannya itu ada minoritas yang tidak setuju nah minoritasnya ini bagaimana cara kita mengukur minoritas apa itu yang disebut minoritas dalam hal digital plasmaking nah yang menarik sebenarnya dari paparannya kelompok yang ketiga ini sebenarnya menurut saya seharusnya penelitiannya bisa dinaikkan ke tingkat yang lebih lanjut walaupun kemudian ini menjadi satu apa bisa naik tingkat gitu dalam tanda petik jadi ini benar-benar beli sana tingkat karena saya melihat yang dikaji oleh teman-teman sementara ini masih pada kajiannya berupa kajian fisik gitu jadi kajian-kajian fisik akhirnya kemudian ya memang pada kesimpulan dan saran menjadi fisik padahal menurut saya yang menarik yang saya harapkan yang saya baca justru dari pengantar yang disusun dalam tulisannya adalah saya berharap-harap kemudian ada tinjauan mengenai persepsi dan psikologi gitu jadi ini sementara dilihatnya memang fisik dan teknologi bukan persepsi dan psikologi padahal ketika kita beranjak sebenarnya persepsinya apa sih nah yang disebut juga minoritas yang tidak setuju itu sebenarnya ngomonginnya persepsi karena dianggap kemudian tidak bisa menggantikan apa apa sensori biologis yang ada di manusia gitu ya sensorinya manusia itu nggak bisa digantikan dengan sensor yang lain nah ini kan sebenarnya masalah persepsi kemudian masalah psikologis tapi kemudian pada pada kesimpulannya menurut saya jadi loncatnya bicaranya kemudian misalnya kolaborasi yang dibahas menurut saya kolaborasi yang disampaikan tradisional karena sudah terjadi hari ini kolaborasi antar asitek dengan disiplin lain baik dengan grafis desainer baik dengan kemudian apa CGI CGI itu apa sih dengan desainer grafis baik yang digital bergerak animasi dan yang lain itu sudah rasanya bukan barang yang baru kalau dalam pengamatan saya nah kemudian sebenarnya dilihatnya yang menarik juga kemudian dalam kesimpulan kenapa kemudian dibicarakan ketertinggalan dalam penguasaan teknologi ini seolah-olah kemudian parameter kemajuannya adalah kemudian menggunakan led misalnya salah satunya dalam digital placemaking apakah itu padahal mungkin saya tidak tahu apakah itu menjadi tujuannya dari penelitian ini penguasaan teknologinya atau placemakingnya yang menjadi penting jadi kenapa kemudian tiba-tiba loncat ke sana itu yang menjadi catatan saya kelompok keempat saya lanjutkan ke kelompok keempat ini menurut saya menarik saya sangat menyarankan teman-teman untuk melanjutkan karena yang kalian lakukan ini bisa menjadi sumbangan luar biasa bagi perkembangan arsitektur Indonesia ke depan juga walaupun saya punya catatan kecil tapi bisa jadi sangat signifikan catatannya kecil tapi sangat signifikan berpengaruh jadi mungkin sebenarnya ditulisan saya tidak menemukan keterangan di mana tempat atau tujuan jadi kebulita bertanya menyampaikan di paparan sebelumnya di tanggapan sebelumnya sebenarnya kalian menulis penelitian ini untuk siapa yang mau dibaca siapa saya tidak melihat ditujukan apakah untuk bangunan-bangunan yang ada di Jakarta atau di Bandung atau di Singapura tapi kemudian dalam paparan disebutkan Jakarta dan Singapura nah ini menurut saya jadi jadi sebenarnya seharusnya eh nanti dulu nih kalau basis datanya tidak relevan pertanyaannya apakah kemudian hasilnya relevan gitu ya jadi ini menurut saya jadi waktu paparannya nih yang jadi jadi catatan besar saya kecil catatannya tapi dampaknya besar karena bicara kan teman-teman kan bicaranya kan apa sih tampak judulnya itu sebentar saya buka lagi keempat itu ini parameter kisi-kisi pada efisiensi thermal pada iklim panas dan lembab makanya kemudian seolah-olah Jakarta dan Singapura sama tidak teman-teman Jakarta dan Singapura tidak sama coba cek posisi koordinatnya Jakarta dan Singapura cek terhadap teman-teman bisa melihat sampat sampatnya Singapura efek pembayangan di Singapura dan di Jakarta itu berbeda kita tuh mungkin posisinya karena di lintang selatan sedangkan Singapura itu lebih dekat ke katolistiwa hampir sejajar dengan katolistiwa dengan demikian efek pembayangannya berbeda walaupun kemudian ya metodologi yang kalian lakukan mungkin saya rasa baik jadi ini baiknya mungkin dikembangkan apakah ada data untuk Jakarta banyak data sampat untuk Jakarta itu banyak sekali yang berikutnya sebenarnya ini ya masalah terminologi yang mungkin perlu dilihat ditinjau kembali tadi disebutkan ada WWR 100% saya hampir belum pernah menjumpai ada bangunan yang memiliki WWR 100% sekalipun seluruh bangunannya itu dilingkupi kaca kurang lebih demikian saya kembalikan terima kasih Pak Ariku mungkin selanjutnya bisa disambung oleh tanggapan dari Ibu Lita baik terima kasih saya cepat saja menanggapi yang pertama dua-duanya menarik nah yang pertama itu perlu kelihatannya begini di kita itu belum sampai kepada place jadi ini penggunaan LED ini mungkin bisa browsing itu lebih ke arah media fasad jadi yang ada di kita itu adalah lebih ke arah performance jadi belum sampai ke place nah jadi mohon jadi bahan pertimbangan dan betul Pak Ariku bilang ini adalah dua hal yang berbeda antara place making kemudian dengan penggunaan penerapan teknologi gitu dan isi dari laporan yang kami terima itu lebih banyak ke penerapan teknologi nah apabila memang akan mempertahankan penerapan teknologi itu lebih ke arah performance tadi jadi mungkin bukan bukan place making tapi mungkin place attachment ya jadi sifatnya kan gak sustainable jadi yang namanya place itu kan asli engineers kemudian dia sustainable jadi sustainable itu yang disebutkan di akhir kesimpulan itu adalah energi sebetulnya sustainable untuk place itu bukan energi sustainable untuk place terus itu ada kegiatan sosial budaya psikologi semua yang terkait dengan tempat jadi saya kira ini baik betul kata Pak Ariko bahwa ini akan bisa dikaji terus lebih mendalam ke dalam kajian tentang place tapi untuk yang paper ini itu saya lebih membacanya sebagai penggunaan teknologi yang dia di akhir disebutkan untuk fun jadi lebih ke place attachment jadi apa namanya ada keterkaitan emosional terhadap tempat tapi dia bukan sustain jadi pertunjukan performance saya kira begitu lalu untuk yang kedua itu yang keempat itu saya kira sudah baik sekali jelas itu juga memang kami butuhkan untuk desain gitu tapi mungkin ada yang perlu disampaikan itu terkait dengan batasan penggunaan software ini jadi apakah ada batasan bangunan seperti apakah yang bisa diterapkan dengan menggunakan ini misalnya jumlah lantainya berapa lalu material yang digunakannya apa jadi ada ada semacam jadi kita menciptakan bunderi gitu batasan batasan penggunaan ini kan alat software itu alat batasan itu terhadap implementasinya jadi ketika kita menemukan bangunan ini oh iya dia bisa dibuat untuk penggunaan seperti ini apabila tidak ada batasan disebutkan saja bahwa itu tidak ada batasan jadi sehingga kita tahu bahwa ini dia kompatibel untuk semua bangunan saya kira itu terima kasih terima kasih bulita dan pak ariko dari penyajinya mungkin ada yang ingin menanggapi tadi masukan-masukan dari pak ariko dan ibu lita ayo loh ditanggapi silahkan menanggapi ini untuk menanggapi pak ariko eh di mute ya masih mute ya jadi untuk data cuaca yang terkait dengan data cuaca untuk di Rhinonia sendiri mereka masih sama library source dengan open studio nah kemarin itu kami cari saya sendiri mencari dia di dari divanya sendiri itu yang tersedia yang paling dekat dengan Indonesia dalam format yang ada pada diva itu adalah yang di kota Singapura dan di kota Australia sehingga untuk melihat sehingga langsung menetapkan mengambil Singapura karena ya karena dengan dengan tidak mempertimbangkan bahwa ternyata Singapura itu berada di atas garis katolik sedangkan Jakarta itu berada di sebelah selatan garis katolik sedangkan untuk ke depannya sebenarnya kalau cuaca yang tersedia di kota manapun itu bisa langsung dimasukkan ke dalam divanya sehingga hasil simulasi ini pasti akan beredah jadi ini merupakan keterbatasan data sehingga dan juga kami tidak kami tidak sempat mengulik data yang lebih membuat data yang baru lagi seperti ini mungkin itu saja tanggapan dari mungkin teman-teman lain mau menambahkan ya terima kasih Thomas mungkin dari kelompok Margaret ada yang ingin menanggapi dari Ibu Lita maupun Pak Ariko ada waktu satu menit halo saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih terima kasih banyak kepada Bapak Ariko dan Ibu Lita yang telah memberikan pandangan baru bagi kami akan kami pertimbangan ke depannya jika penelitian selanjutnya jika ada kesempatan untuk memperbaiki terima kasih banyak untuk Bapak Ariko dan Ibu Lita terima kasih Margaret mungkin saya kira kita harus lanjut ke penyaji berikutnya mungkin bisa dipersiapkan share screennya untuk presentasi kelima ini akan dipresentasikan oleh dari kelas Ibu Alice Nurdini dengan asistennya Bapak Aditya dengan judul preferensi karakteristik ruang studi yang mendukung pemenuhan work-life balance dengan studi kasus mahasiswa ITB oleh Amara Faza Yudas Ristiono dan Ilshat Alfaridzi silahkan dimulai saya sudah kembali Pak Ariko Pak Bulita baru selesai baru selesai sidang tadi langsung maka dilanjut Anifa silahkan ya silahkan sudah bisa Anifa Farah sudah baik saya mulai selamat pagi Bapak Ibu panelis Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang hadir perkenalkan saya Muhammad Rizal Farizi dan teman saya Marka Zerufmana Yudas Ristiono akan menjelaskan hasil penelitian kami terkait preferensi karakteristik ruang studi yang mendukung pemenuhan work-life balance dengan studi kasus mahasiswa ITB penelitian ini dibimbing oleh Ibu Alice Nurdini dan Kak Aditya Ristis Nandia next berikut adalah alur pemaparan yang pertama akan bahas latar belakang yang kedua kerangkapan penelitian yang ketiga pembahasan dan keempat adalah kesimpulan next untuk peletar belakang sendiri tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui preferensi ruang studi yang dapat mendukung pemenuhan work-life balance mahasiswa Sarjana Institut Teknologi Bandung yang nantinya akan diklasifikasikan berdasarkan rumpun keilmuan yang ada next klasifikasi rumpun mahasiswa ITB sendiri dibagi menjadi empat yaitu sains teknik desain dan bisnis dimana masing-masing fakultas telah bisa dilihat sendiri di slide yang ada selanjutnya selanjutnya akan dijelaskan mengenai konsep dari work-life balance itu sendiri dimana work-life balance merupakan salah satu gaya hidup yang menjadi tren masa kini menurut Clark work-life balance sendiri menggambarkan kepuasan dan kelancaran antara pekerjaan dan kegiatan di luar pekerjaan tanpa adanya konflik peran work-life balance dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dalam keluarga pekerjaan maupun masyarakat sebenarnya work-life balance merupakan istilah yang kerap digunakan dalam konteks pekerja namun isu mengenai keseimbangan beban akademik dan kehidupan personal para mahasiswa kian meningkat dan berpotensi meningkatkan stres dengan demikian terdapat kebutuhan untuk mengkaji permasalahan work-life balance di kalangan mahasiswa mahasiswa kerap terbebani dengan beban akademik persoalan pribadi pekerjaan part-time hingga tanggung jawab pada keluarga terdapat bukti bahwa mahasiswa memiliki tingkat stres yang tinggi dari Brown dan Bush dan hal ini mengakibatkan masalah kesehatan mental pada mahasiswa terdapat kajian juga mengenai sumber stres dari mahasiswa dimana setelah dikaji sumber stres yang diidentifikasi adalah intrapersonal interpersonal akademik dan lingkungan yang berkaitan dengan perubahan jam tidur penambahan beban akademik tanggung jawab baru dan jam makan yang tidak teratur dapat disimpulkan juga bahwa sumber stres yang berbeda-beda ini berdampak pada work-life balance di kalangan mahasiswa Zeytner berhasil menemukan bahwa mahasiswa menjadi lebih stres ketika terjadi penambahan beban dan tekanan akademik dimana faktor personal dan sosial memiliki dampak yang lebih kecil pada stres mahasiswa ini kemudian ini terdapat dimensi dari work-life balance itu sendiri yang dicetuskan oleh Myers dimana yang pertama itu terdapat academic performance yang mencakup tolak ukur prestasi mahasiswa dalam berbagai mata pelajaran dimana dimensi ini juga mencakup perihal kehadiran mahasiswa tujuan karir dan lingkungan perkuliahan kemudian terdapat dimensi health and leisure yang menjadi tolak ukur dalam bagaimana mahasiswa mengelola waktu untuk belajar kesehatan dan kegiatan rekreasi lainnya dan yang terakhir terdapat dimensi personal relationship dimana dimensi ini menjadi tolak ukur dari bagaimana mahasiswa dapat menyeimbangkan antara kehidupannya sebagai seseorang yang berprofesi sebagai pelajar dan juga sebagai anggota masyarakat dan juga keluarga selanjutnya akan dibahas mengenai kerangka penelitian baik untuk kerangka penelitian sendiri kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode grounded theory dan pengolahan data yang kami kumpulkan itu menggunakan analysis tag atau content analysis dengan langkah open coding actual coding dan selective coding untuk pengumpulan data sendiri kami menggunakan wawancara dan questionnaire wawancara sendiri itu sebagai langkah open coding pada tahap awal kami melakukan wawancara pada beberapa sampel untuk setiap rumpun keilmuan dengan rumpun science teknik desain dan bisnis kemudian wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan indikator-indikator sebagai tahap awal yang kami sesuaikan dengan dimensi work-life balance yang telah kami tentukan sebelumnya kemudian indikator-indikator yang telah kami kumpulkan dari hasil wawancara kami gunakan sebagai dasar untuk membuat pertanyaan questionnaire yang nantinya akan disebarkan melalui media sosial dengan cara snowball sampling kemudian dari questionnaire ini kami memperoleh hasil questionnaire yang akan diolah lebih lanjut pada axial coding dan selective coding selanjutnya untuk hasil questionnaire yang kami telah dapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk analisis kualitatif ini menggunakan tiga tahap yang telah saya sebutkan sebelumnya yaitu open coding axial coding dan selective coding open coding sendiri ini untuk utamanya pada hasil wawancara kami untuk membuka masukan-masukan dari beberapa responden yang telah kami tentukan sebelumnya kemudian memperoleh indikator-indikator untuk dijadikan pertanyaan dari questionnaire kemudian axial coding dari data dari hasil questionnaire diolah untuk mendapatkan keyword dari setiap indikator kemudian pada tahap selective coding kami melihat kecenderungan keyword pada masing-masing rumpun keilmuan dengan menggunakan analisis distribusi jadi analisis kuantitatif atau analisis distribusi disini lebih utamanya sebagai alat bantu pada selective coding untuk hanya melihat kecenderungan saja pada setiap keyword di setiap rumpunnya selanjutnya kemudian untuk indikator yang kami temukan pada tahap wawancara ini yaitu sebagai berikut terdapat dimensi yang telah kami tentukan sebelumnya yaitu academic performance health and leisure dan personal relationship ini berdasarkan sumber yang yang telah disebutkan di latar belakang kemudian indikator ini diperoleh dari hasil open coding dari wawancara yang kami lakukan pada beberapa sampel di rumpun keilmuan yaitu pencahayaan background noise kebutuhan dalam ruang studi kemudian ada suasana ruang untuk academic performance kemudian health and leisure itu besar bukaan view keluar penghadiran suasana baru pada ruangan kemudian terdapat personal relationship yang berisi akses visual antar ruangan kemudian fleksibilitas dan interaksi dengan anggota keluarga selanjutnya setelah questionnaire disebarkan tentunya didapatkan jawaban yang beragam jawaban-jawaban yang beragam tersebut kemudian akan dicari keywords luminannya sesuai dengan setiap indikator yang telah ditentukan melalui proses aksial coding yang sebelumnya sudah disebutkan juga dari proses tersebut didapatkan keywords yang terdapat pada layar dimana untuk indikator pertama itu pencahayaan diperoleh keyword lampu untuk pencahayaan buatan matahari untuk pencahayaan alami dan tidak membutuhkan pencahayaan tambahan kemudian untuk background noise yang bersifat sebagai stimulan terdapat musik dengan lirik musik instrumental suara alam dan tidak ada kemudian untuk background noise yang bersifat sebagai distraksi terdapat suara kendaraan suara aktivitas di sekitar rumah seperti kegiatan konstruksi suara akibat interaksi dari orang lain di dalam rumah suara alam yang berlebihan suara musik dengan lirik kemudian peralatan elektronik lalu untuk kebutuhan dalam ruang studi terdapat keyword meja kursi lemari penyimpanan stop kontak ATK lampu papan tulis rak buku laptop dan penghawaan mekanis kemudian untuk indikator kelima itu untuk suasana ruang alasan dari pemilihan suasana ruang yang sebelumnya dipaparkan suasana ruang cool tone atau warm tone dan neutral tone terdapat keyword seitu nyaman fokus tenang terasa luas fresh atau sejuk kesan alami dan juga simple lalu untuk view keluar yang terdapat opsi view cityscape atau view nature alasannya dibalik itu ada keyword nyaman sejuk tenang tidak mendistraksi jarang jarang dirasakan memotivasi kemudian untuk penghadiran suasana baru pada ruangan berupa elemen fisik terdapat indoor plan papan memo karya atau lukisan aroma terapi hewan peliharaan dan hingga tidak ada dan yang terakhir untuk fleksibilitas ruangan untuk aktivitas lain ada keywords istirahat nonton ibadah mengobrol olahraga ringan makan dan bermain game selanjutnya akan dibahas mengenai rumpun keilmuan sains hasilnya baik untuk rumpun keilmuan sains sendiri kami mendapatkan 18 responden dari total 95 orang kemudian pada keilmuan sains ini didapat data mengenai sumber pencahayaan tambahan dan mayoritas dibutuhkan sumber pencahayaan berupa lampu kemudian untuk background noise yang menstimulasi produktivitas dari rumpun keinginan sains ini yaitu berupa suara alam dan suara kehidupan pada ruangan kemudian terdapat background noise yang dapat mendistraksi produktivitas studi pada ruang studi mereka yaitu mayoritas pada interaksi orang lain yaitu berupa gangguan suara dari obrolan orang seperti itu kemudian untuk alasan pemilihan suasana ruang suasana ruang di sini mayoritas yaitu cool tone kemudian alasannya mayoritas yaitu karena suasana yang nyaman dan untuk pemilihan jenis view view arah keluar di sini mayoritas memilih view alami dan dengan alasan sejuk dan tenang selanjutnya kemudian terdapat tiga diagram mengenai kemudahan akses visual dari ruang studi ke ruang lain pengaruh aktivitas yang terhadap produktivitas dalam melakukan aktivitas studi dan interaksi dengan keluarga atau penghuni lain dapat memberikan dukungan emosional kemudian selain itu terdapat kebutuhan khusus untuk rumpun ini adalah fapan tulis atau schedule board dan alat tulis kantor atk ukuran papan tulis yang besar tersebut dapat memudahkan responden saat melakukan penurunan kumus dimana responden tidak perlu memulak balik kertas untuk melihat langkah-langkah sebelumnya selanjutnya adalah rumpun kilmuan teknik dimana kami mendapatkan 37 responden totalnya mayoritas responden memerlukan lampu atau pencaharian buatan sebagai sumber pencaharian tambahan lalu mayoritas responden memilih musik dengan lirik sebagai background noise yang menstimulasi dan juga suara dari akibat interaksi orang lain sebagai background news yang mendistraksi lalu suasana ruang yang dipilih mayoritas adalah suasana ruang cool tone dimana mereka merasa nyaman lalu untuk jenis view sendiri adalah view nature atau view alam dimana mereka merasakan kesan sejuk dari view alam tersebut next lalu berikut adalah tiga diagram berkaitan dengan aspek personal relationship dari world life balance lalu kebutuhan khususus rumpun kilmuan teknik ini sangat bergantung rumpun ini sangatlah luas dan bervariasi contohnya adalah salah satu responden merupakan mahasiswa program teknik elektro mereka membutuhkan beberapa perlengkapan komponen listrik seperti integrated circuit ataupun breadboard next lalu untuk rumpun kilmuan desain kami mendapatkan 28 orang responden dimana mayoritas responden memerlukan lampu buatan sebagai sebut pencahayaan tambahan mayoritas responden juga memilih musik instrumental dan suara alam sebagai background news yang menstimulasi lalu mayoritas responden memilih suara interaksi dari orang lain sebagai background news yang dikstriksi sementara itu suasana ruang yang dipilih oleh mayoritas responden film on design adalah suasana ruang warm tone dimana warm tone ini memberikan kesan nyaman terhadap responden selanjutnya jenis yang dipilih adalah view nature dimana mereka merasa tenang saat mereka merasa view nature ini jarang dirasakan sehingga terdapat kesan being away dari aktivitas atau rutinitas hari-hari berikut adalah tiga diagram terkait aspek personal relationship dari life balance lalu kebutuhan khusus yang berkaitan dengan film on design ini adalah meja kaca untuk proses tracing penyimpanan untuk menyimpan tugas atau karya yang telah dibuat dan juga yang menyebutkan monitor ganda untuk membantu responden dalam kerjatan tugas lanjutnya akan dijelaskan mengenai rumpun keilmuan bisnis yang terdiri dari 12 responden dengan sumber pencahayaan tambahan itu yang dipilih adalah lampu buatan seperti ring light dan lampu belajar kemudian untuk background noise yang menstimulasi itu tidak ada dimana mahasiswa ini lebih suka di keadaan yang hening dan untuk background noise yang mendistraksi itu adalah interaksi dari orang lain di dalam rumah kemudian alasan pemilihan ruang untuk pemilihan suasana ruang dipilih adalah full tone dengan alasan nyaman fokus dan juga sejuk kemudian untuk jenis view yang dipilih adalah jenis view nature dengan alasan jarang dirasakan sehingga terasa lebih being away kemudian ini terdapat bagan-bagan mengenai kemudahan akses visual dari ruang studi ke ruang lain pengaruh aktivitas lain terhadap produktivitas dalam melakukan aktivitas studi dan juga interaksi dengan keluarga yang dapat memberikan dukungan emosional untuk pemilihan bisnis sendiri kebutuhan khususnya itu lebih ke meja dan lemari penyimpanan juga lampu tambahan karena dibutuhkan furnitur-furnitur untuk proses research dan development juga marketing seperti membuat bisnis plan dan melakukan foto produk berikut merupakan pengamaran dari kesimpulan kesimpulan yang didapat adalah terdapat persamaan karakteristik ruang studi antara masing-masing rumpun yaitu pada indikator pencahayaan di mana dibutuhkan lampu buatan lalu background news yang mendistraksi yaitu dari interaksi orang lain lalu ada penghadiran suasana baru pada ruang dengan pengadaan indoor plan di dalam ruang studi dan juga aktivitas lain yang dapat diwadahi pada ruang studi berupa aktivitas istirahat lalu selanjutnya terdapat perbedaan karakteristik rumpun studi pada indikator yang pertama adalah background news yang dapat menstimulasi di mana untuk rumpun sains sendiri memilih suara alam ataupun suara alam sebagai background news yang dapat menstimulasi dan ada juga yang memilih kondisi hening lalu untuk rumpun teknik terdapat musik dengan lirik sebagai background news yang dapat menstimulasi untuk desain musik instrumental atau suara alam dan untuk bisnis lebih menghendaki kondisi hening lalu untuk indikator kedua adalah suasana ruang di mana suasana ruang dipilih oleh rumpun kelemuan sains teknik dan bisnis adalah cool tone dan ruang dan desain adalah warm tone lalu untuk kebutuhan khusus seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya untuk sains papan tulis untuk teknik sesuai kebutuhan masing-masing jurusan untuk desain adalah media tracing rak penyimpanan dan monitor ganda dan untuk bisnis adalah space untuk proses research and development dan juga proses marketing hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu proses perancangan ruang studi bagi mahasiswa baik secara spasial seperti konfigurasi ruang atau pelatakan bukaan maupun melalui perancangan interior seperti pelatakan furniture dan pemilihan tone ruang sehingga dapat membantu menikmati kualitas world life balance dan meriduksi stres pada aktivitas studi mahasiswa demikian presentasi dari kami terima kasih atas perhatiannya terima kasih kunciでした dan teman-teman kita lanjutkan saja ke presentasi berikutnya masih dari kelas Ibu Alis dan Pak AdCause dengan judul implementasi teori desain partisipatif pada ruang publik oleh Fafrina Rahmi dan Murti Azaliah dipersilahkan untuk share screen Sudah terlihat Selamat pagi Bapak-Ibu panelis, Bapak-Ibu dosen, dan teman-teman sekalian yang telah hadir di seminar kali ini Perkenalkan saya Febrina Rahmi dan rekan saya Putih Azalia Dan kami akan memaparkan mengenai tulisan kami yang berjudul Implementasi Teori Desain Partisipatif Pada Ruang Publik Dengan studi kasus Kali Gajah Wong, Kampung Pelangi, dan RPTRA Cililitan Pertama-tama, dari latar belakang Pendekatan desain dengan metode bottom-up approach kini mulai banyak diterapkan dalam perancangan ruang publik Ditandai dengan adanya inisiatif pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam mengembangkan ruang-ruang publik dengan model bottom-up dengan pendekatan desain partisipatif Masyarakat selaku pengguna mulai dilibatkan agar ruang publik yang dibentuk dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat dengan baik Contoh ruang publik yang menerapkan pola desain partisipatif adalah Kali Gajah Wong, Kampung Pelangi, dan RPTRA Cililitan Rancangan bukan hanya menjawab kebutuhan pemilik dana dan kekuasaan Namun dengan metode partisipatif dapat menyusun kebutuhan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak Untuk teori yang kami gunakan yaitu yang pertama teori tipologi partisipasi dari PRETI PRETI mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat menjadi tujuh tipologi partisipasi Yaitu yang pertama manipulative participation Yaitu partisipasi semua dengan perwakilan masyarakat yang tidak memiliki wewenang apapun Yang kedua pasif participation yaitu masyarakat berpartisipasi dengan diberitahu apa yang telah diputuskan sebelumnya Dan yang ketiga participation by consultation yaitu masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pihak eksternal Yang keempat participation for material incentive Masyarakat berpartisipasi dengan menyumbangkan sumber daya dengan imbalan materi Yang kelima functional participation yaitu partisipasi dilihat oleh lembaga eksternal Sebagai sarana untuk mencapai tujuan proyek Yang selanjutnya ada interactive participation yaitu masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama dan pengembangan rencana Dan yang terakhir yaitu ada self-mobilization yaitu masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara independen Selanjutnya teori yang kami gunakan yaitu teori partisipasi pada setiap tahapan proyek Menurut saya Erickson, partisipasi masyarakat dapat terjadi pada tiga tahapan proyek Yaitu yang pertama partisipasi dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan partisipasi pada tahap pemanfaatan Kemudian dari latar belakang dan kajian teori tersebut Dari kerumusan masalah berupa yang pertama Bagaimana implementasi desain partisipatif pada setiap tahapan proyek pembentukan ruang publik Dengan studi kasus Kaliga Jawaong, Kampung Pelangi, dan RPT Raya Cirilitan Yang kedua, bagaimana perbedaan tipologi partisipasi yang dilakukan pada Kaliga Jawaong, Kampung Pelangi, dan RPT Raya Cirilitan Untuk tujuan petulisan ini adalah yang pertama Menganalisis implementasi desain partisipatif pada setiap tahapan proyek pembentukan ruang publik Dengan studi kasus Kaliga Jawaong, Kampung Pelangi, dan RPT Raya Cirilitan Yang kedua, membandingkan tipologi partisipasi yang dilakukan pada ketiga studi kasus tersebut Kemudian, hipotesa yang akan kami uji adalah Ketiga ruang publik yang dijadikan objek penelitian diprakarsai oleh tiga pihak yang berbeda Dalam ketiga ruang publik tersebut, desain partisipatif diimplementasikan ke dalam tiga tahapan proyek Dan diduga tipologi partisipasi pada ketiga ruang publik tersebut akan berbeda Sebab perbedaan pemrakarsa proyek pada setiap ruang publik yang akan diteliti Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data Untuk data primer, kami mengumpulkan wawancara dengan stakeholder terkait pada masing-masing lokasi studi kasus Dan untuk data sekunder, kami melakukan studi literatur mengenai ketiga lokasi studi kasus Guna menambahkan informasi dari hasil wawancara yang telah dilakukan Selanjutnya, untuk metode analisis data Analisis data, kami menggunakan interactive model analysis oleh Miles dan Huberman Yaitu yang pertama, kami melakukan wawancara dan mengumpulkan data melalui studi literatur Dan menambahkan data setelah wawancara melalui studi literatur Yang kedua, kami menelaah kembali hasil wawancara dan studi literatur Serta memisahkan data yang dianggap relevan dan tidak relevan Selanjutnya, menyajikan data yang relevan ke dalam matrix Dan menganalisis data yang telah dimasukkan ke dalam matrix Dan melakukan penarikan kesimpulan Selanjutnya, kami membuat sebuah matrix yang kemudian digunakan Untuk mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada ketiga studi kasus tersebut Sesuai dengan tipologi partisipasi dan partisipasi pada tiga tahapan proyek Hasil dari matrix ini kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan Untuk mengetahui tipologi partisipasi apa saja yang dilakukan dalam ketiga lokasi studi kasus Tipologi partisipasi ini kemudian akan dibandingkan untuk membuktikan Dugaan yang digagaskan di awal mengenai tipologi partisipasi Yang berbeda pada ketiga lokasi sebab perbedaan pemerakarsa proyek Kemudian untuk tinjauan kasusnya Yang pertama, kasus Kali Gajah Wong Wisata Kali Gajah Wong berada di Kampung Perican, Yogyakarta Merupakan objek wisata yang berkembang dari revitalisasi saluran irigasi yang melewati kampung tersebut Seluruh proses revitalisasi diatur oleh pemuda Karang Taruna dengan bantuan oleh warga sekitar Yang kedua, untuk Kampung Pelangi Kampung Pelangi ini sebelumnya adalah Kampung Monosari Yang adalah perkampungan yang terletak di Kota Semarang Meskipun Kampung Pelangi lahir dari inisiatif pemerintah top-down Tetapi keberhasilan program tersebut juga karena respon yang baik dari masyarakat Yang terlibat dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengendalian dan keberlanjutannya Begitu Kampung Pelangi usaha diperbarui Kawasan ini kemudian dijadikan objek wisata yang terkenal di Semarang Yang ketiga, RPTRA Sililitan RPTRA ini terletak di Jalan Bulu, Kramatjati, Jakarta Timur Pembangunan RPTRA juga digagas oleh pemerintah top-down Dalam mewujudkan program pembangunan ruang publik terpadu ramah anak PT Pembangunan Jaya ikut terlibat dalam perencanaan dan pembangunan Sebagai bentuk corporate social responsibility Warga juga ikut terlibat dalam ketiga tahapan pengujudan RPTRA ini Kemudian untuk hasil analisis pada Kali Gajah Huang Untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan itu Termasuk pada tipologi self-mobilization Dalam tahap perencanaan terdapat self-mobilization Yang ditandai dengan pemuda Karang Taruna Merican Youth Mengambil inisiatif perencanaan revitalisasi secara independen Dan pada tahap pelaksanaan terdapat tipologi self-mobilization juga Dengan pemuda Karang Taruna dan warga sekitar Melakukan proses revitalisasi secara independen Melalui kegiatan gotong royong Dan yang terakhir, pada tahap pemanfaatan Juga terdapat tipologi self-mobilization Yang ditandai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan Kali Gajah Huang secara independen Dengan membentuk organisasi bendung lepen Yaitu organisasi yang mengurus seluruh kegiatan di Kali Gajah Huang Dan mengadakan kegiatan di sekitar Kali Gajah Huang Serta mengembangkan kontak dengan pihak eksternal Dalam hal ini adalah pemerintah Namun tetap memegang kontrol penuh atas pemanfaatan Kali Gajah Huang Kemudian untuk analisis pada kampung pelangi Pada tahap perencanaan terdapat tipologi partisipasi functional participation Lalu pada tahap pelaksanaan terdapat tipologi interactive participation Dan pada tahap pemanfaatan terdapat tipologi interactive participation dan self-mobilization Pada tahap perencanaan Tipologi yang ditemukan adalah functional participation Yang ditandai dengan adanya partisipasi warga Dalam tahap perumusan perencanaan Dengan terlibat aktif pada rapat sosialisasi Yang dilakukan hingga tujuh kali Setelah keputusan besar untuk mengadakan pemeliharaan perkampungan di Semarang Sudah diprogramkan oleh pemerintah kota Semarang Sebagai perujudan program kampung tematik Kemudian pada tahap pelaksanaan terdapat tipologi interactive participation Dengan warga terlibat dalam gotong royong melakukan renovasi Dan pada tahap pemeliharaan terdapat tipologi interactive participation Yang ditandai dengan warga yang memilih sendiri partisipasinya Seperti dengan menyumbangkan iuran Lalu warga juga melanjutkan renovasi rumah mereka masing-masing jika diperlukan Kemudian tipologi self-mobilization ditandai dengan pembentukan Kelompok sadar wisata atau pop darwis Oleh warga kampung pelangi Yang kemudian bertanggung jawab untuk mengkodernasikan Pemeliharaan kampung pelangi selanjutnya Selanjutnya untuk pada RPTRA Cililitan Pada tahap pelaksanaan itu terdapat tipologi passive participation Dan juga pada tahap pemanfaatan juga terdapat passive participation Pada tahap perencanaan terdapat tipologi interactive participation Dan juga pada tahap pemanfaatan dan pelaksanaan juga terdapat interactive participation Dan juga pada tahapan pemanfaatan terdapat tipologi self-mobilization Pada tahap perencanaan terdapat interactive participation yang ditandai dengan warga aktif berpartisipasi dalam fokus grup discussion yang diadakan oleh pihak CSR dan juga arsitek Dan pada tahap perlaksanaan terdapat tipologi passive participation dengan warga hanya diberikan sosialisasi sepihak oleh pihak kontraktor mengenai rencana pembangunan Dan juga terdapat tipologi interactive participation dengan warga diajak untuk berpartisipasi dalam gotong royong untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan tersebut Pada tahap pemanfaatan terdapat tipologi passive participation dengan adanya sosialisasi program sepak bola berketahanan dari arsenal kepada anak-anak di sekitar RPTRA Cililitan Dan terdapat tipologi interactive participation dengan dipilihnya person in charge dari warga untuk bertanggung jawab atas keberjalanan kegiatan yang akan dilakukan serta dibentuknya pengelola dengan anggota warga sekitar Dan juga terdapat tipologi self-mobilization dengan adanya inisiatif warga yang menyumbangkan material batu yang kemudian dimanfaatkan sebagai sarana batu refleksi pada RPTRA Cililitan Dari hasil analisis diambil kesimpulan perbandingan tipologi partisipasi yang diimplementasikan pada ketiga kasus adalah Untuk RPTRA Cililitan pada tahap perencanaan terdapat tipologi interactive participation Pada tahap pelaksanaan tipologi passive participation dan interactive participation Dan tahap pemeliharaan terdapat tipologi passive participation, interactive participation, dan self-mobilization Pada Kampung Pelangi, tahap perencanaan terdapat tipologi functional participation Tahap pelaksanaan terdapat tipologi interactive participation, dan tahap pemeliharaan terdapat tipologi self-mobilization Kemudian pada Kali Gajawong, ketiga tahapan merupakan tipologi self-mobilization Untuk kesimpulannya, dari hasil analisis perbandingan ketiga studi kasus dan tipologi partisipasinya Didapatkan bahwa hal-hal yang memengaruhi implementasi tipologi desain partisipatif Dalam suatu perancangan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan Adalah penggagas dari suatu proyek dan metode yang digunakan dalam mengajak partisipasi warga Kedua tahap sebelumnya menentukan tipologi pada tahap pemeliharaan Karena memengaruhi pihak apa yang memegang kendali untuk pemeliharaan Apakah secara mandiri oleh pengguna seperti Kali Gajawong atau oleh pihak eksternal Kedepannya, implementasi desain partisipatif dalam perencanaan desain publik sebaiknya lebih banyak dilakukan Di hasil penelitian didapat bahwa partisipasi warga adalah perencanaan membantu untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih baik Sehingga perencanaan menjadi lebih tepat guna Partisipasi warga juga memiliki dampak yang positif kedepannya karena dengan turut berpartisipasi Warga jadi memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab Sehingga dapat memelihara dan menjaga ruang publik yang sudah terbangun secara sukarela Selain itu, dengan adanya partisipasi warga juga mendukung pengembangan warga sekitar Saran kedepannya untuk pengadaan penelitian yang serupa Proses wawancara perlu dilakukan seluruhnya sehingga bisa mendapatkan sumber data primer yang lebih baik Meskipun sudi literatur yang digunakan pun berasal dari hasil wawancara Sekian pemaparan dari kami Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih atas perhatiannya Itu tadi presentasi dari kelas Ibu Alis Terima kasih kelompok Yuda dan kelompok Rahmi Mungkin bisa dari panelis memberikan tanggapan Waktunya 15 menit dari Ibu Lita sepertinya bisa Silahkan Baik, terima kasih Sekarang saya dulu ya Saya menanggapi yang kelima ya Pak Paran yang kelima Work life ya Jadi ini juga menarik Nah hanya kan tadi disebutkan bahwa work life itu awalnya dari pekerja Kemudian mencoba diterapkan ke mahasiswa Nah itu perlu disebutkan apa perbedaannya ketika dia diterapkan pada mahasiswa Nah itu berbeda kan ya Lalu dari indikator yang dihasilkan itu saya catat di sini Ada noise kemudian pencahayaan, musik, keramaian, terus jenis view Ini noise, musik, kemudian keramaian, jenis view itu kan sifatnya personal ya Jadi dia dalam satu jurusan itu bisa beda-beda Jadi kemungkinan kita tidak bisa mengambil, mengeneralisasi ini sebagai salah satu disiplin ilmu Jadi usulannya seperti apa? Karena kalau yang sifatnya personal ini agak susah untuk diimplementasikan ya Kecuali si personanya itu dia menggeser-geser sendiri mejanya Kemudian menambah sendiri untuk pencahayaannya Kemudian buka hording lah atau memilih tempat untuk menyenangkan Itu seperti apa? Jadi kalau lalu di kesimpulan itu sebaiknya memang studi kasusnya dalam mahasiswa ITB Tapi mungkin mohon disampaikan bahwa ini berlaku juga untuk seluruh mahasiswa Saya kira dari studi literatur juga kan di mana di papernya itu tertulis Lebih banyak beban psikolog itu sebaiknya tidak Karena bukan itu yang akan kita teliti Jadi yang saya lihat itu hanya satu paragraf yang terkait dengan fisik ya Terkait dengan implementasi fisiknya Selebihnya adalah beban psikologi Jadi kalau beban itu saya kira semua mahasiswa juga mengalami Jadi bagaimana kita memodifikasi Merancang yang terkait dengan fisik Dan itu semua terpenuhi yang work life, concept work life itu Nah saya kira itu kalau yang saya pikir keluarannya justru ruangannya adalah fleksibel ya Jadi ketika dia ada noise maka strateginya adalah seperti apa? Maka ketika dia berkurang pencahayaannya strateginya seperti apa? Kekurangan view-nya kemudian strateginya seperti apa? Karena ini adalah mahasiswa umum ya Jadi bukan kejuruan seperti sekolah perawat yang memang seluruhnya adalah perawat Memang dibuat seperti itu Saya kira itu ya masukannya Lalu untuk yang ke enam itu partisipatif Saya kira saya tidak banyak berkomentar karena ini sudah sangat jelas sekali Kontaknya jelas, tujuannya jelas, peruntuk audiensnya juga jelas Disebutkan, kasus studinya juga sedang mewakili Jadi kemudian mungkin perlu conceptual framework ya Saya kira kalau conceptual framework itu berlaku untuk semua penelitian Jadi kita membaca dari situ bagaimana alur pemikiran dari penelitian Saya kira itu ya, terima kasih Terima kasih Ibu Lita untuk tanggapannya Kemudian bisa disambung oleh Bapak Ariko, silahkan Terima kasih Jadi, saya rasa yang disampaikan Ibu Lita itu benar Jadi, untuk kelompok lima ya Jadi sebenarnya Saya justru berharap sebenarnya ini ya Setelah kemudian dipetakan ini, kemudian apa gitu Nah, apa itu harusnya di kesimpulannya muncul Saya berharap-harap sebenarnya di kesimpulannya itu ada diagram juga Sebenarnya, jadi kalau oke nanti untuk yang bisnis begini Sains begini, teknik begini gitu Mungkin ada diagram utama Saya setuju Jadi mungkin tidak di generalis Tapi mungkin kalau bicara pada skala preferable More preferable, less preferable Maka kita mungkin punya rekaan setting terhadap ruangannya Dan teman-teman Atau khususnya teman-teman yang kelompok lima ini Ini harusnya menjadi salah satu desain metode Yang kalian lakukan bisa menjadi salah satu bahan Untuk mengembangkan arsitektur ke depan Jadi, kita melihat hal-hal yang teman-teman baca dan teliti itu Itu menjadi penting Nah, hanya mungkin di kesimpulannya harusnya Saya mengharapkan ada itu Jadi, ketika misalnya yang lebih banyak di preferenya seperti ini Untuk kelompoknya yang sains misalnya Tapi nanti bisa lihat Persis yang disampaikan Bu Rita Kalau misalnya settingnya given Misalnya, ya dia Pada bukaannya bisa dapat view Kalau tidak ada view, maka terus bagaimana? Jadi, bagaimana kemudian desainnya bisa memberikan pilihan-pilihan Dimana kemudian pada hal-hal yang pada setting lokasinya Dia memiliki keterbatasan Tidak seperti yang mungkin yang diteliti oleh teman-teman Nah, ketika demikian Kemudian sikapnya dalam mendesain akan seperti apa Nah, harusnya ini bisa menjadi bahan Jadi, penelitian teman-teman bisa menuju ke sana Jadi, menurut saya ini baik Saya sangat menyarankan untuk dilanjutkan Agar kemudian kita juga mungkin punya diagram Kalau nanti ruang untuk mahasiswa Untuk teknik seperti ini, sains seperti ini Nah, tadi ya Yang menurut saya agak-agak tergelincir sedikit Kepleses sedikit itu ada di dalam kolom kebutuhan perabot Yang tadi kalau saya Masalah apa teknik, apa sains Disebutkan Apa? Apa desain gitu ya Teknik apa? Apa desain itu disebutkan sesuai kebutuhan Padahal di kolom-kolom yang di grup yang lain Itu juga sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya dia Nah, mungkin ini yang Membuat terminologinya Jadi, harusnya mungkin bisa juga konsisten Grup 6 Kelompok 6 menurut saya ya selesai Dari tujuan Dari tujuan pelitian sampai dengan hasil kesimpulan Menurut saya sih selesai Tapi Katatan saya Jadi kalau dibuat runut Tulisan teman-teman ini runut sekali Jadi saya bisa membaca dengan mudah, dengan jelas Oh iya gitu Walaupun menurut saya pertanyaannya Ini mungkin pertanyaan refleksi ya Bukan pertanyaan terhadap makalah kalian Tapi pertanyaan refleksinya apakah tujuan itu hanya untuk membuat perbandingan gitu Nah, pertanyaannya apakah sekedar membuat perbandingan dan pemetaan saja gitu Karena tujuan kalian kan cuma analisis dan membandingkan tipologi Setelah kita ketemu tipologi itu harus bagaimana gitu Nah, yang bagaimananya ini yang sebenarnya saya berharap-harap ada di kesimpulan dan rekomendasi gitu ya Saran untuk perancangan gitu Jadi, nah ini nggak cukup jelas sebenarnya Kemudian saran perancangannya bagaimana Karena ketika dianalisis itu tidak ada perbandingan manfaat Baik manfaat yang diterima oleh masyarakat mungkin Manfaat terhadap ruang kota mungkin Atau manfaat terhadap terbangunnya kohesi sosial mungkin gitu ya Nah, parameternya kan jadi berkembang gitu Jadi sebenarnya paper kalian bagus sekali Tapi kalau kalian berkeinginan untuk naik tingkat Rasanya ini menjadi modal yang kuat gitu ya Dengan demikian Ketika nanti direkomendasi Sebenarnya bisa jadi Ini kan sebenarnya yang kalian lakukan sementara ini Baru penilaian terhadap fenomena Pemetaan tipologi dari fenomena itu Udah, oh ya di yang itu sebenarnya tipologinya ini ya Yang di sana itu tipologinya ini ya Nah, pertanyaannya Ketika masuk ke dalam saran, rekomendasi Menurut saya harusnya ketika bicara pada kebijakan publik Pijakan publik pada konteks yang seperti apa Kita bisa menggunakan tipologi yang mana Gitu teman-teman Padahal yang bagaimana Kemudian kita bisa dorong Yaudah nih, ini harusnya Community self-mobilization gitu misalnya Oh ini nggak bisa nih Kayaknya butuh ada stimulus dari pemerintah nih Nah, itu yang Pembacaan itu menurut saya menjadi penting Masuk ke dalam paper teman-teman Jika lo berkenan untuk deal kami Dan sekurnakan di kali berikutnya Tapi kelompok 6, kerja baik Kurang lebih demikian, terima kasih Ya, terima kasih Ibu Lita dan Pak Ariko Mungkin dari kelompok 5 dan 6 Ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Dan kelompok 5 mungkin Saya Saya mau kilit kelompok Berterima kasih kepada Bapak Ibu Untuk rekomendasi dan sarannya Sebenarnya dari kelompok kami sendiri Tadi di slide-slide pembahasan Kan ada ini ya Pak Bu Untuk ilustrasi peruangan itu Nah, itu sebenarnya ilustrasi tersebut Kami buat berdasarkan hasil dari Questioner-questioner yang telah kami analisis Namun memang harusnya Di awal kami Kami men-state gitu Untuk Pembahasan untuk hasil penelitian ini Hanya sampai pada ruang yang Idealnya seperti apa Belum sampai response design Mungkin miss-nya ada di situ sih Pak Bu Namun untuk Rekomendasi dan sarannya Saya juga setuju bahwa sebenarnya Ini bisa dilanjutkan ke Response design terhadap Ruangan studi yang dibutuhkan Oleh masing-masing karakter Keilmuan Seperti itu Terima kasih Pak Bu Ya, terima kasih Mungkin dari kelompok 6 Ada yang ingin menambahkan Atau menangkapi Saya Mewakili Mewakili Rekan kelompok saya Sama juga ingin mengucapkan Terima kasih atas saran dan masukannya Dari Bulita dan Pak Ariko Rekomendasinya pun kami Sangat setuju Mengenai pengembangan sarannya Untuk bagaimana Sebaiknya setelah dari data yang kami temukan Apa yang bisa Diberikan ke orang lain Mungkin Sekali lagi Terima kasih Terima kasih Untuk kelompok selanjutnya Kita masuk ke kelas Ibu Indah Kelas Ibu Indah ini Dengan asistennya Bapak Zudi Dengan judulnya Stimulasi lingkungan belajar Terhadap kecerdasan emosional Dan sosial anak Studi kasus pada sekolah dasar Oleh Anissa Zafira Zafira Fitri Dan Arini Rahma Bisa dimulai Screenshare-nya Ya sudah terlihat Bisa dimulai presentasinya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan panelis Serta teman-teman sekalian Saya Zafira Dan rekan saya Anissa Zafira Dan Arini Akan mempresentasikan Karya tulis kami Yang berjudul Stimulasi lingkungan belajar Terhadap kecerdasan emosional Dan sosial anak Studi kasus pada sekolah dasar Selanjutnya Jadi Kecerdasan emosional ini Merupakan kemampuan seseorang Dalam memahami Mengenali emosi Dan perasaan diri Sendiri maupun orang lain Kecerdasan sosial Merupakan kemampuan seseorang Dalam berinteraksi sosial Bekerjasama dengan orang lain Dan menjalin hubungan sosial Dengan orang lain Sekolah dasar Sebagai wadah Awal pendidikan formal Memegang peran penting Dalam perkembangan Kecerdasan anak Sebagai tipologi bangunan Yang berfungsi untuk Mewadahi kegiatan pendidikan Sudah sepatutnya Lingkungan yang dihasilkan Dapat mempengaruhi Pengguna dalam aktivitas Yang diwadahi Serta membantu pengajar Dalam proses penjelajaran anak Selanjutnya Ini adalah kerangka konseptual Dari penelitian kami Dengan Subjek penelitian Adalah anak Yang memiliki Faktor jenis kelamin Usia Dan latar belakang keluarga Kemudian Akan belajar Dan berkembang Dengan perkembangan fisik Kognitif Emosional Sosial Dan keterampilan Dan Salah satunya Berfokus kepada Kecerdasan emosional Dan sosial Dengan aspek Sosial dan emosional Kemudian Subjek selanjutnya Ada lingkungan Yang fokus Ke sosial dan fisik Untuk Stimulasi lingkungan Fisik memiliki Faktor sensorik Dan faktor spasial Dan akan mempengaruhi Lingkungan belajar Kemudian Dari keduanya Akan Dianalisis Dengan studi kasus Pada sekolah dasar Selanjutnya Untuk tujuan penelitiannya Untuk mempelajari Strategi desain Pada perancangan sekolah Untuk menciptakan ruang Yang dapat Mestimulasi Perkembangan Kecerdasan sosial Pada anak Selanjutnya Dari review literaturnya Kami menggunakan Literatur kanterol Jadi terdapat Faktor yang menyebabkan Lingkungan binaan Mempengaruhi Interaksi sosial Dan perilaku siswa Yaitu Yang pertama Ada faktor lingkungan Yang mempengaruhi Kenyamanan fisik Pada pengguna Dan faktor spasial Yang mempengaruhi Psikologi siswa Selanjutnya Kami menggunakan Teori pendidikan Montessori Yang memiliki prinsip Pengembangan Kognitif Emosional Anak Dan sosial Anak Nah terdapat 6 komponen Lingkungan Belajar Dalam pendekatan Tersebut Yaitu Freedom Yang mempengaruhi Kebebasan Anak Lalu Structure and order Yaitu Keteraturan dalam lingkungan Lalu Reality and nature Yaitu Pemanfaatan elemen Natural Kemudian Beauty and atmosphere Yaitu Aspek keindahan Dan suasana Kemudian Montessori material Yaitu Material edukatif Yang dikunakan Dan Development of community life Yaitu Penciptaan komunitas Dengan tiga elemen Yaitu Sense of ownership Empati Dan inklusivitas Selanjutnya Untuk metode Pengumpulan datanya Kami mengambil 12 presiden Bangunan sekolah dasar Sebagai bahan kajian Selanjutnya Berikut adalah Daftar presiden Yang kami gunakan Selanjutnya Untuk metode Analisis datanya Dengan 12 presiden Tersebut Dianalisis secara Kualitatif Berdasarkan Parameter yang Diperoleh Dari literatur Yang kami gunakan Menghasilkan Parameter Seperti Freedom Structure and order Kehadiran alam Sensori Kelingkungan Dan ruang sosial Berdasarkan Hasil analisis Nantinya Akan diperoleh Benang merah Berupa kesamaan Atau perbedaan Dari strategi Desain pada Masing-masing Presiden Yang akan Dialaborasi Lebih lanjut Kesimpulan Dari hasil Analisis Dan elaborasi Benang merah Akan menjadi Dasar Untuk memberikan Rekomendasi Perancangan Sekolah Dasar Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk Ke hasil Pembahasan Jadi Berdasarkan Analisis Presiden Kami menemukan Bahwa setiap Ashtek Dari Presiden terpilih Memiliki Bebagai macam Konsep Perancangan Dapat Membunyai Parameter Analisis Namun Kami juga Menemukan Beberapa Strategi Perancangan Yang sering Muncul Pada Kudua belas Presiden Tersebut Antara Lain Perancangan Rumah Belajar Outdoor Perancangan Learning Street Aspek Konektivitas Visual Dan juga Aspek Fleksibilitas Dan Rumah Belajar Dimana Keempat Strategi Tersebut Muncul Dari Analisis Parameter Freedom Structure And Order Keadilan Alam Dan juga Parameter Ruang Sosial Sementara Untuk Parameter Sensorik Lingkungan Kami tidak Memenuhkan Kesamaan Perancangan Menonjol Dan hal ini Dikarenakan Tiap Aspek Dari Masing-masing Presiden Terpilih Memiliki Rancangan Tersendiri Dalam Menanggapi Sensorik Maksudnya Seperti Pencahayaan Ataupun Aspek Visual Yang ingin Dimunculkan Karena tergantung Pada Kesan Dan juga Asetika Yang ingin Dihadirkan Pada Bangunan Sekolah Itu Sendiri Lanjut Ini untuk Strategi Perancangan Pertama Adalah Ruang Belajar Outdoor Yang Ternyata Mampu Meningkatkan Restorasi Psikologis Dan juga Motivasi Belajar Perancangan Ruang Belajar Outdoor Sendiri Mungkin Perancangan Paling Sering Muncul Sebanyak 10 Dari 12 Presiden Terpilih Bisa Dilihat Di Tabel Dan Menurut Montessori Ternyata Elemen Alami Itu Merupakan Salah Satu Media Pembelajaran Yang penting Buat Anak Dimana Partisipasi Ruang Luar Di Dalam Lingkungan Belajar Itu Bisa Menstimulasi Anak Untuk Mengeksplorasi Dunianya Secara Lebih Jauh Dan Selain Itu Menurut Teori Biofilik Itu Sendiri Pengalaman Positif Yang dihasilkan oleh Elemen Alami Pada Bangunan Itu Bisa Berdampak Pada Performa Kesehatan Dan Juga Kesejahteraan Penggunanya Dan Dalam Konteks Seringuan Belajar Ternyata Desain Biofilik Atau Desain Yang Memanfaatkan Elemen Alami Ini Bisa Mendorong Restorasi Psikologis Dan Juga Meningkatkan Motivasi Belajar Dan Dari Presiden Ini Kami Menemukan Bahwa Ternyata Keberadaan Ruang Belajar Outdoor Ini Bukan Sebagai Ruang Belajar Utama Atau Bukan Sebagai Ruang Kelas Utama Malingkan Sebagai Alternatif Tempat Belajar Bagi Pesat Didik Baik Belajar Sehingga Bisa Menghindari Kejunuhan Anak Dalam Belajar Next Selanjutnya Adalah Learning Street Yang Ternyata Dapat Mendorong Terjadinya Interaksi Sosial Dan Kolaborasi Secara Lebih Alami Sebanyak 8 Dari 12 Presiden Terpilih Menerapkan Perancangan Ini Bisa Di Tabel Contoh-contohnya Nah Seperti Yang Sudah Kita Ketahui Bahwa Area Sirkulasi Itu Sebagai Ruang Mobilisasi Itu Otomatis Sering Dilewati Oleh Penggunanya Dan Asitek Dari Presiden Terpilih Memanfaatkan Hal Tersebut Untuk Memasukkan Fungsi Lainnya Seperti Fungsi Belajar Ataupun Fungsi Sosialisasi Dalam Area Sirkulasi Dan Ternyata Dibandingkan Dengan Perancangan Ruangan Khususus Untuk Belajar Atau Sosialisasi Perancangan Learning Street Atau Pengintegrasian Fungsi Sirkulasi Dengan Fungsi Lainnya Itu Justru Bisa Mendorong Terjadi Interaksi Sosial Dan Kolaborasi Antara Peserta Lidik Secara Lebih Alami Dan Bisa Dilihat Beberapa Presiden Yang kami Tumpukan Seperti Richard School Dan Beland Primary School Learning Street Ini Di 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 Integrasikan Juga Dengan Area Halaman Sehingga Membentuk Suatu Koridor Semi Outdoor Yang Juga Berflus Sebagai Ruang Belajar Semi Outdoor Next Selanjutnya Adalah Konektivitas Visual Antara Ruang Yang Ternyata Bisa Mendorong Perjadinya Pembelajaran Komunal Sebanyak 8 Dari 12 Presiden Terpilih Menerapkan Konsep Ini Bisa Dilihat Contohnya Di Tabel Dan Kami Menurutkan Bahwa Konektivitas Visual Antara Ruang Itu Ternyata Berhubungan Juga Dengan Learning Street Yang Kami Jelaskan Bahwa Disini Salah satu Arsiteknya Hukabi Menjelaskan Bahwa Buka Interkoneksi Visual Itu Dapat Menciptakan Sebuah Komunikasi Publik Dimana Setiap Pesta Didik Dapat Saling Mengobservasi Pekerjaan Satu sama Lain Dan Konektivitas Visual Dicapai Dengan Meletakkan Ruang Secara Berdampingan Yang Dibatasi Oleh Partisi Transparan Sebagai Yang Tadi Sudah Saya Sebutkan Bahwa Beberapa Contoh Dari Presiden Kami Menurutkan Bahwa Learning Street Yang Berfungsi Sebagai Sirkulasi Dan juga Ruang Belajar Itu Ternyata Terkoneksi Secara Visual Dengan Ruang Belajar Dengan Ruang Kelas Ataupun Ruang Komunal Lainnya Dan Ternyata Konektivitas Visual Tersebut Itu Bisa Menurut Jadinya Pembelajaran Komunal Dan Juga Koliberasi Tentara Pesta Didik Namun Kami Juga Menurutkan Beberapa Presiden Contohnya Seperti Beren Dan Primary School Yang Ternyata Justru Menghindari Konektivitas Visual Karena Dianggap Ingin Mengurangi Distraksi Bagi Pesta Didik Selanjutnya Yang terakhir Adalah Fleksibilitas Ruang Yang Ternyata Bisa Menorong Perkembangan Anak Melalui Kebebasan Dalam Bekerja Yang Juga Bersosialisasi Sebanyak 6 Dari 12 Pasien Terpilih Menerapkan Perancangan Ini Jadi Fleksibilitas Pendidikan Di Dalamnya Sehingga Anak Itu Bisa Bebas Bergerak Dan Juga Memilih Tempat Untuk Bekerja Dan Juga Fleksibilitas Ruang Itu Juga Bisa Memungkinkan Ruang Belajar Untuk Menyesuaikan Metode Pembelajaran Yang Ingin Diaplikasikan Oleh Si Pengajarnya Dan Menurut Montessori Itu Sendiri Kebebasan Seperti Ini Bisa Mendorong Anak Untuk Terus Berumbang Mengikuti Hasrat Alami Mereka Dan Berdasarkan Presiden Kami Menurutkan Bahwa Strategi Perancangan Ini Paling Sedikit Diterapkan Dari Keseruan Presiden Hanya Sebanyak 6 Saja Dan Hal Ini Disebabkan Kemungkinan Besar Sebabkan Karena Perancangan Ruangan Fleksibel Sangat Bergantung Pada Kurikulum Dan Juga Metode Pembelajaran Yang Diterapkan Pada Sekolah Masing-masing Sekolah Jadi Bukan Menjadi Aspek Yang Paling Dapat Temakan Paya Arsitek Penting Namun Tidak Ditamakan Oleh Arsitek Yang Kami Analisis Lanjut Nah 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 Ini Perbandingan Mengenai Pemenuhan Satri Gidesan Pada Kedua Belas Presiden Bisa Dilihat Bahwa Ruang Belajar Outdoor Itu Paling Banyak Diterapkan Yaitu Sebanyak 83% Jadi Keseluruhan Lalu Yang Kedua Itu Adalah Learning Street Yang Juga Konektivitas Visual Dimana Sebanyak 66,7% Dan Terakhir Yang Sedikit Adalah Fleksibilitas Ruang Yaitu Sebanyak 50% Lalu Kesimpulan Berdasarkan Analisis Presiden Dan Pembahasan Tadi Dapat Disimpulkan Beberapa Rekomenasi Perancangan Yang Dapat Dijadikan Pertimbangan Dalam Menciptakan Nikuman Belajar Yang Dapat Mestimulasi Kecerdasan Emosional Dan Sosial Berikut Ruang Belajar Outdoor Yang Terhubung Dengan Ruang Dalam Ruang Outdoor Dirancang Dengan Maksud Untuk Memberikan Alternatif Tempat Belajar Bagi Besar Didik Baik Untuk Kegiatan Formal Maupun Informal Dan Secara Individu Maupun Berkelompok Perancangan Ruang Belajar Outdoor Dapat Berupa Penyediaan Fasilitas Meja Dan Kursi Pada Area Taman Perancangan Learning Tiras Dan Ataupun Ruang Semi Outdoor Yang Memiliki Akses Langsung Ke Area Taman Dua Learning Street Atau Pengintegrasian Fungsi Sirkulasi Dengan Fungsi Belajar Atau Sosialisasi Perancangan Learning Street Atau Pemanfaatan Area Sirkulasi Sebagai Area Belajar Dan Bersosialisasi Menjadi Strategi Yang Cukup Efektif Dalam Mendorong Terjadinya Interaksi Sosial Dan Inisiatif Pusat Didik Untuk Bekerja Secara Mandiri Perancangan Learning Street Dapat Berupa Penyediaan Meja Kursi Atau Rok Buku Pada Ruang Sirkulasi Dengan Catatan Ruang Sirkulasi Dirancang Cukup Lebar Dan Tidak Akan Meganggu Mobilisasi Pengguna Rancangan Ruang Sirkulasi Yang Terhubung Dengan Ruang Luar Dapat Menjadi Pertimbangan Untuk Sekaligus Menghasilkan Ruang Belajar Semi Outdoor Ketiga Konektivitas Visual Antara Ruang Dimaksudkan Agar Ruang Kelas Dapat Saling Terlihat Dari Dan Menuju Pusat Aktivitas Lainnya Sehingga Komunikasi Visual Terjadi Perancangan Dapat Berupa Penggunaan Material Transparan Pada Partisi Ruang Belajar Perancangan Open Plan Dan Perancangan Ruang Komunal Yang Terhubung Dengan Ruang Lainnya Namun Perancangan Konektivitas Pada Ruang Kelas Perlu Mempertimbangkan Masalah Akses Visual Yang Berpotensi Menistraksi Kegiatan Belajar Peserta Didik Dan Terakhir Fleksibilitas Ruang Konektivitas Hal Utama Yang Ditonjolkan Dan Analisis Presiden Fleksibilitas Ruang Dapat Menjadi Pertimbangan Dalam Perancangan Lingkungan Belajar Untuk Memberikan Kebebasan Beraktivitas Bagi Peserta Didik Perancangan Ruang Yang Fleksibel Dapat Berupa Penggunaan Partisi Yang Dibuka Tutup Rang Multifungsi Serta Konfigurasi Furniture Yang Dapat Menyesuaikan Kebutuhan Layout Ruangan Berikut Referensi Dan Tabel Analisis Presiden Sekian Dan Terima kasih Terima kasih Kelompok Arini Dan Teman-teman Sepertinya Kita bisa Lanjut Ke Kelompok Kedua Dari Kelas Ibu Indah Dengan Judul Hubungan Rancangan Spasial Ruang Publik Dengan Informalitas Pada Berkantoran Besar Di Indonesia Oleh Edison Budi Bonifacius Baskara Dan Tia Amalia Ya Sudah Terlihat Silahkan Dimulai Selamat Pagi Bapak Ibu Dosen Pengampu Panelis Serta Teman-teman Perkenalkan Saya Tia Bersama Teman-teman Saya Edison Dan Bonifacius Dari Kelompok 7 Bimbingan Ibu Indah Widia Sudi Dan Pak Zudialam Pada Kesempatan Ini Kami akan Mempresentasikan Penelitian Kami Dengan Judul Hubungan Perancangan Ruang Publik Dengan Informalitas Perkotaan Besar Sebagai Sebagai Gambaran Sebagai gambaran Dari Keseluruhan Penelitian Kami Formalitas Dan Informalitas Merupakan Dua Konsep Dalam Arsitektur Yang Tidak Dapat Dipisahkan Formalitas Menjaga Keteraturan Dan Memicu Munculnya Fenomena Informalitas Informalitas Sendiri Biasanya Identik Dengan Ketidak Teraturan Rancangan Terkadang Tidak Mempertimbangkan Konteks Budaya Pengguna Sehingga Muncul Fenomena Informalitas Penelitian Ini Bertujuan Untuk Membandingkan Fenomena Informalitas Yang Terjadi Di Beberapa Tempat Menganalisis Dan Membandingkan Untuk Mengetahui Karakteristik Spasial Yang Berhubungan Dengan Informalitas Pada Tiga Kasus Di Perkotaan Besar Di Indonesia Yaitu Simpang Lima Semarang Taman Marga Satwa Ragunan Dan Jalan Jati Baru Raya Tanah Abang Jakarta Hasil Penelitian Ini Dapat Menjadi Pertimbangan Dalam Rancang Ruang Publik Di Tempat Yang Serupa Hubungan Informalitas Dengan Rancangan Spasial Yang Dibahas Yaitu Mulai Dari Feksibilitas Ruang Tidak Adanya Penyekat Formal Antara Ruang Perluasan Area Pada Titik-titik Strategis Kebutuhan Ruang Untuk Keperluan Komunitas Hingga Lintasan Kawasan Yang Padat Next Yang Melatar Belakangnya Penelitian Kami Merupakan Konsep Formalitas Dan Informalitas Yang Sering Menyebabkan Perdebatan Di Masyarakat Dengan Informalitas Sebagai Hal Yang Sudah Biasa Dijumpai Setiap Harinya Pada Era Globalisasi Ini Dalam Rana Arsitektur Informalitas Sering Dijumpai Pada Bangunan Bangunan Dan Ruang Publik Terutama Pada Kawasan Perkotaan Yang Padat Dan Penelitian Kami Akan Membahas Mengenai Hubungan Rancangan Ruang Publik Dengan Fenomena Informalitas Di Perkotaan Besar Di Indonesia Adapun Tujuan Dari Penelitian Kami Yaitu Untuk Mengidentifikasi Hubungan Antara Karakteristik Rancangan Spasial Yang Memunculkan Fenomena Informalitas Pada Ruang Publik Perkotaan Di Tenggara Berkembang Dengan Harapannya Selanjutnya Untuk Metode Penelitian Kami Menggunakan Metode Studi Kasus Kolektif Dan Observatif Dengan Pendekatan Kualitatif Selain Itu Untuk Memperkuat Analis Data Kami Menggunakan Metode Studi Presiden Untuk Mengambil Contoh-contoh Fenomena Informalitas Pada Ruang Publik Di Daerah Lain Selanjutnya Akan Dilakukan Analis Menggunakan Kerangka Literatur Terhadap Presiden Yang Ditentukan Untuk Menemukan Fenomena Fenomena Spasial Di Balik Informalitas Pada Ruang Tersebut Next Kajian Pustaka Yang Pertama Menurut Daman Jani Tahun 2007 Informalitas Pada Umumnya Merupakan Subordinasi Dari Formalitas Yang Dikonstruksi Oleh Modernisme Sehingga Sering Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Menjadi Lawan Dari Formalitas Sedangkan Formalitas Itu Sendiri Menurut KBBI Adalah Bentuk Peraturan Tata Cara Prosedur Atau Kebiasaan Yang Berlaku Selanjutnya Berdasarkan Tulisan Roi Tahun 2005 Informality Sebagian Besar Transformasi Perkotaan Yang Signifikan Terjadi Di Negara Berkembang Serah Khusus Informalitas Yang Identik Dengan Pemukiman Lihara Miskin Namun Sekarang Dilihat Sebagai Moda Urbanisasi Metropolitain Yang Digeneralisasikan Informalitas Perkotaan Menjadi Fokus Menyeroti Tantangan Dalam Menghadapi Yang Tahun 1992 Adalah Ruang Milik Bersama Tempat Masyarakat Melakukan Aktivitas Fungsional Dan Ritualnya Dalam Suatu Ikatan Komunitas Baik Kehidupan Sehari-hari Maupun Dalam Perayaan Berkala Yang Telah Ditetapkan Sebagai Sesuatu Yang Terbuka Tempat Masyarakat Melakukan Aktivitas Pribadi Dan Kelompok Lalu Selanjutnya Menurut Nasir Ruti Tahun 1994 Dalam Penhijauan Kota Ruang Berkunjung Ruang Berjalan-Jalan Dan Membaca Oleh Masyarakat Selanjutnya Untuk Studi Presiden Yang Pertama Kami Mengambil Lapangan Gasibu Lapangan Gasibu Memiliki Peranan Saat Penting Bagi Kota Bandung Pada Awalnya Ruang Terbuka Ini Dilansang Sebagai Ruang Terbuka Formal Sebagai Bagian Dari Kompleks Gedung Sate Berbagai Kegiatan Ekonomi Sosial Politik Budaya Termasuk Keagamaan Disengajakan Di area Ini Baik Harian Mingguan Maupun Bulanan Salah Satu Kegiatan Yang Cukup Menarik Adalah Kegiatan Pasar Minggu Yang Mungkin Merupakan Salah Satu Pasar Minggu Terbesar Di Indonesia Pada Kasus Lapangan Gasibu Salah Satu Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kegiatan Informal Adalah Akibat Fenomena Spasial Pada Lapangan Gasibu Terdapat Ruang Ruan Cukup Fleksibel Tanpa Pembatas Formal Dan Jalur Pedestrian Yang Leber Fenomena Ini Dimanfaatkan Oleh Para Pedagang Untuk Menggelar Lapak Pada Sekitar Jalan Pedestrian Jumlah Pedagang Yang Meningkat Setiap Tahun Tidak Dibangi Oleh Pembangunan Berkelajutan Di Lapangan Gasibu Akibat Lapangan Gasibu Menjadikan Padat Setiap Tahun Oleh Lapangan Lapak Pedagang Next Untuk Studi Presiden Yang Kedua Ini Diambil Presiden Dilihat Pasar Dili 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 Pasar Dili 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 Pasar Dili Pasar Tersebut Terletak Di Kitu Agar Dan Terlalu Dibangun Sejak 993 Pasar Ini Terletak Di Langsung Luas Lengkar Dengan Luas Terbangun Sitar Dili Terpersegi Dan Ruang Pasar Ini Tadinya Berupa Sebuah Lokasi Yang Tidak Dimanakan Apas Yang Disebut Dengan Live Over Space Di Entara Ruas Ruas Ruang Yang Disediakan Secara Formal Ditemukan Adanya Pertumbuhan Perdagang informal Seperti Baragang Di Sampai Informalitas Berupa Perdagang informal Ini Muncul Di Sekitar Jalur Siklusi Utama Dari Pasar Sampai Muncul Dan Lapak Informal Muncul Di Sikulasi Di Ruang Ruang Toko Formal Yang Jalancang Toko Lain Yang Diasumsikan Mendukung Kejadian Toko Atau Muncul Informalitas Ini Adalah Sejarah Dari Tempat Sebut Yang Berupa Area Sisa Di Kaus Sebelum Dibangun Secara Resmi Terdapat Pasar Formal Di Area Tersebut Namun Belum Secara Resmi Atau Melikian Bangunan Kemarin Studi Presiden Yang Ketiga Yaitu Pada Teras Ciam Pelas Bandung Pada Studi Presiden Ini Dibahas Mengenai Fenomena Informalitas Yang Terjadi Pada Ruas Jalan Ciam Pelas Bandung Yang Merupakan Pusat Perbelanjaan Dan Destinasi Wisata Fenomena Ini Merupakan Ramainya PKL Yang Mulai Mengganggu Fungsi Formal Ruang Yang Merupakan Jalur Perjalan Kaki Dan Kendaraan Selanjutnya Sebagai Upaya Untuk Menyelesaikan Permasalahan Ini Dibangun Skywalk Yang Bernama Teras Siampelas Untuk Menata Trotoar Agar Kembali Ke Fungsi Formal PKL Semula Menjamur Direlokasikan Ke Skywalk Tersebut Pada Presiden Ini Teras Siampelas Menjadi Infrastruktur Yang Membantu Menanggulangi Fenomena Informalitas Sekaligus Mewadahi Tanpa Membatasi Aktivitas Informal Yang Sudah Biasa Terjadi Untuk Sudi Presiden Yang Keempat Kita Mengambil Taman Perusahaan Perusahaan Belen Di Medan Taman Perusahaan Medan Belen Atau Park Biblioteka Belen Dijadikan Sejak Tahun 2008 Oleh Arsitek Hiroshi Naiko Bentuk Bangunan Ini Berupa Papilom Papilom Kertisa Yang Mengilih Sebuah Halaman Yang Berupa Kolam Dan Bangunan Ini Hanya Berada Satu Lantai Sehingga Berada Di Antara Dua Jalan Utama Di Kawasan Tersebut Bangunan Ini Memiliki Ruang Sikulasi Yang Cukup Lebat Dan Luas Orang Sikulasi Yang Dibatasi Oleh Dinding Ruangan Dan Halaman Dengan Kolam Yang Berada Di Pusat Putaran Jalur Sikulasi Dengan Ruang Yang Luas Fenomena Informalitas Terjadi Bentuk Kegiatan Informal Yang Terjadi Contohnya Pengguna Yang Duduk Membaca Bersantai Berkelompok Dan Kegiatan Giatan Tersebut Tersebar Di sepanjang Lorong Tersebut Dari Keempat Presiden Ini Disimpulkan Bahwa Beberapa Bentuk Dan Ciri Ruang Terdapat Informalitas Misalnya Bentuk Informalitas Yang Terjadi Adalah Pedagang Dan Juga Kegiatan Lain Yang Tidak Seperti Duduk Bersantai Belajar Dan Membaca Kemudian Ciri Ruang Yang Terdapat Informalitas Contohnya Adalah Ruang-ruang Luas Jualan Eskrolasi Kemudian Ruang Publik Dan Kawasan Yang Ramai Dan Juga Ruang-ruang Yang Lebar Ini Sudikas Yang Pertama Yaitulah Kawasan Simang Lima Semarang Lapangan Simang Lima Ini Memiliki Sisi Spasial Sebagai Berikut Memiliki Informalitas Yaitu Ada Para Pedagang Kaki Lima Di Bagian Terotoar Dan Terdapat Kegiatan Kegiatan Wisata Pada Malam Hari Fenomena Spasial Yang Utama Adalah Tidak Dapat Penanda Atau Signage Dan Area Strikulasi Di Sekitar Lapangan Yang Cederung Luas Lalu Yang Ketiga Tidak Ada Pengawasan Pihak Pengelola Pada Kawasan Ini Next Jadi Fenomena Informalitas Tersebut Dapat Disimulkan Berapa Karakteristik Yang Terdapat Di Lapangan Simang Mandi Yaitu Yang Pertama Ruang-ruang Flexible Yang Yang Kedua Tidak Terdapat Penanda Khusus Menunjukkan Sundasi Ruang Dan Yang Ketiga Adanya Perluasan Pada Area Strikulasi Yang Menimbulkan Ruang-ruang Baru Pada Area Simang Lima Next Untuk Setidikasus Yang Kedua Taman Mereka Saksal Kemudian Jatah Saksal Selan Lengkuk Yang Diobservasi Ada Keseluruhan Dari Taman Mereka Saksal Sendiri Dan Saksal Terutama Dari Ruang Publik Ini Adalah Sebagai Kebun Binatang Dan Juga Tempat Wisata Untuk Dari Kegiatan Yang Ditemukan Atau Kegiatan Informalitas Ditemukan Di Saksal Ini Adalah Kegiatan Lohraga Seperti Jogging Seperti Yang Terjadi Dalam Kawasan Kebun Binatang Sebut Kegiatan Wisata Kegiatan Olahraga Ini Dan Kegiatan Wisata Yang Seharusnya Sebagai Fungsi Ruang Terlebut Terjadi Secara Bergantian Dan Ditemukan Bahwa Adanya Keberadaan Yang Saling Memangaruhi Antara Satu Dan Lagi Dimana Ketika Kejadinya Kegiatan Informal Berkau Raga Jadi Pagi Hari Mulai Bergantian Ketika Memasuk Siak Hari Dan Mulai Ramai Pengunjung Wisata Dan Terlihat Juga Bahwa Aktivitas Informal Ini Muncul Sebagian Besar Di Suruh Sudi Kasus Yang Ketiga Yaitu Pada Jalan Jati Baru Raya Di Tanah Abang Jakarta Kawasan Tanah Abang Memang Sudah Identik Sebagai Pusat Perdagangan Dan Sebagai Salah Satu Pusat Perbelanjaan Yang Terbesar Di Indonesia Penelitian Ini Memfokuskan Studi Kasus Pada Jalan Jati Baru Raya Pada Kawasan Ini Dengan Fenomena Informalitas Yaitu PKL Selanjutnya Jalan Jati Baru Raya Sendiri Merupakan Jalan Kolektor Sekunder Yang Termasuk Dalam Kawasan Sentra Primer Tanah Abang Selanjutnya Fenomena Informalitas Berupa PKL Yang Menjamur Pada Trotoar Jalan Menimbulkan Masalah Seperti Kemacetan Sehingga Menganggung Fungsi Formal Ruang Publik Ini Sebagai Jalur Jalan Kaki Dan Jalur Pendaraan Salah Satu Upaya Pemerintah Dalam Menertibkan Fenomena Informalitas Ini Yaitu Dengan Membangun Skybridge Tanah Abang Yang Membentang Di Jalan Jati Baru Raya Selanjutnya Hadirnya Skybridge Ini Merelokasi Pedagang Yang Semula Padat Di Trotoar Jalan Hal Ini Membantu Mengantasi Permasalahan Seperti Kemacetan Yang Timbul Akibat Fenomena Informalitas Tersebut Skybridge Ini Juga Memberi Dampak Yang Positif Seperti Membentuk Identitas Kawasan Dengan Memadai Keseharian Pada Kawasan Kesimpulan Dari Sudah Kasus Dan Sudah Yang Kita Lakukan Adalah Ditemukan Bahwa Fenomen Informalitas Munculkan Perancangan Spasial Mempunyai Karakteristik Seperti Fleksibilitas Ruang Tidak Danya Penyakit Formal Tari Ruang Dan Perkelasan Area Pada Tidak Di Strategis Dan Juga Sendurungan Untuk Aktivitas Informal Terjadi Di Area Sekulasi Dan Sekitar Dikarenakan Dengan Karakteristik Area Tersebut Seperti Yang Disebutkan Sebelumnya Kemudian Juga Ada Berhubungan Dan Untuk Kekurangan Dari Penyakit Informasi Ini Dikorasi Secara Mengenai Sehingga Dapat Dasar Batasan Data Yang Dapatkan Sekian Dari Pemapalan Kami Terima Kasih Terima Terima Kasih Kelompok Boni Dan Anissa Mungkin Selanjutnya Bisa Tanggapan Panelist Bulita Terlebih Dahulu Baik Terima Kasih Saya Menanggapi Yang Nomor Tujuh Dulu Ya Tujuh Itu Terkait Simulasi Lingkungan Belajar Jadi Kalau Dari Penilaian Saya Semuanya Sudah Baik Sudah Tersampaikan Dengan Baik Secara Sistematika Penulisan Juga Sudah Baik Hanya Butuh Apa Perbaikan Untuk Konseptual Frameworknya Jadi Ini satu-satunya Tulisan yang pakai Konseptual Framework Jadi Mungkin Bisa Bisa Di-browsing Bagaimana Cara Membuat Konseptual Framework Lalu Satu lagi Itu Terkait Pemilihan Studi Kasus Presiden Jadi Ini ada 12 Jadi Saya Rasa Kalau Penulisan Mungkin Tidak Perlu Sebanyak Ini Penulisan Itu Kita Mungkin Penelitian Ambil Tiga Mungkin Maksimal Paling Banyak Empat Tapi Dengan Variable Yang Kaya Jadi Kasusnya Sedikit Variable Kaya Jadi Banyak Yang Kita Keliti Lalu Terkait Juga Dengan Sebaran Geografi Ini Sebetulnya 12 Ada Yang Dari Amerika Empat Kemudian Belanda Dua UK Dua Begitu Jadi Saya Kira Dicoba Saya Kira Kalau Sebaran Itu Beragam Begitu Akan Menghasilkan Yang Hasil Penelitian Beragam Misalnya Ambil Satu Dari Asia Atau Dua Dari Asia Kemudian Eropa Amerika Begitu Jadi Kaya Kita Tentang Itu Saya Kira Itu Untuk Yang Yang Paparan Ke Tujuh Lalu Paparan Yang Ke Delapan Tentang Informalitas Nah Ini Saya Agak Bingung Terus Terang Karena Informalitas Ini Luas Sekali Jadi Yang Mau Diteliti Apanya Tentang Informalitas Pada Saat Saya Membaca Judulnya Tapi Ketika Dilihat Dalamnya Oh Ya Kaitan Dengan PKL Kaitannya Dengan Ini Hanya Mungkin Masukan Dari Saya Ini Ada Kajian Pusaka Ya Dari Dian Begitu Informalitas Dan Formalitas Saya Kira Ini Terlalu Dalam Untuk Kajian Ini Jadi Dipilih Mana Yang Paling Ini Karena Bu Budian Ini Menyebutkan Yang Di Istilahkan Dengan Formalitas Lawat Informalitas Itu Adalah Peraturan Tata Cara Prosedur Kebiasaan Jadi Mungkin Mungkin Untuk Yang Ini Ambil Salah Satu Apakah Itu Kebiasaankah Apakah Itu Peraturankah Atau Seperti Apa Yang Sesuai Dengan Apa Yang Diterbit Lalu Kemudian Pemilihan Oh Ya Maaf Balik Ke Pemilihan Judul Disini Disebutkan Adalah Ruang Publik Hubungan Ruang Publik Informalitas Saya Kira Kalau Ruang Publik Itu Sah-sah Ada Formalitas Ada Informalitas Jadi Apakah Tidak Sebaiknya Ruang Itu Spesifik Misalnya Atau Rancangan Spasial Yang Memunculkan Fenomena Informalitas Saya Kira Itu Lebih Sederhana Jadi Menggambarkan Fenomena Informalitas Pada Rancangan Spasial Itu Dimanapun Nah Studi Kasus Yang Diambil Ada Alun Alun Ada Civic Center Bedung Sate Itu Saya Kira Memang Dirancang Secara Formal Dan Memang Besar-besar Begitu Jadi Tidak Bisa Disalahkan Bahwa Ada Koridor Yang Besar Kemudian Ada Lapangan Besar Kemudian Ada Desian Besar Yang Kemudian Dimanfaatkan Untuk Mereka Jadi Ada Kendalinya Disini Makanya Bu Budian Itu Sangat Dalam Saya Kira Jadi Memang Terkait Ada Peraturan Kemudian Ada Prosedur Apakah Kita Maksudnya Akan Kesitu Jadi Mohon Jadi Bantuan Jadi Kalau Dari Paper Yang Ditulis Itu Saya Justru Saya Lebih Tertarik Pada Yang Skalanya Kecil Misalnya Disini Saya Tuliskan Ruang Kota Misalnya Salah Satu Ruang Kota Yang Dijadikan Sudikasi Sebaiknya Merupakan Fasilitas Pejalan Kaki Yang Diperuntukkan Hanya Untuk Dilalui Pejalan Kaki Misalnya Jembatan Penyeberangan Atau Koridor Jalan Kendaraan Bermotor Itu Sudah Sangat Tidak Dimungkinkan Untuk Ada Tapi Tiba Kalau Ada Itu Apa Yang Menyebabkan Ada Jadi Kajiannya Lebih Menarik Menurut Saya Kira Itu Masukan Untuk Informalitas Terima kasih Saya Lanjutkan Melanjutkan Ya Apa Sudah Dizinkan Melanjutkan Silahkan Pak Saya Sudah Selesai Silahkan Silahkan Pak Riko Makasih Kelompok 7 Semua Menarik Gini Ini Lagi-lagi Ini Bisa Jadi Bahan Untuk Mengembangkan Bagaimana Kita Melihat Arsitektur Kedepan Melihat Kemudian Arsitektur Bisa Mesimulasi Kecerdasan Jadi Kalau judulnya Kita Lihat Jadi Bagaimana Kecerdasan Emosional Sosial Anak Itu Bisa Tumbuh Karena Simulasi Ruang Jadi Mungkin Banyak Sekali Teori Yang Bisa Kita Gunakan Tentu Untuk Itu Sayangnya Sebenarnya Tentu Memang Ada Beberapa Presiden Yang Disampaikan Menurut saya Catatan Saya Adalah Sementara Makalah Ini Masih Menyajikan Fakta Mengenai Ruang Yang Disediakan Oleh Arsitektur Jadi Baru Menyampaikan Fakta Mengenai Lingkungan Fisiknya Saya Belum Mendapatkan Penjelasan Lebih Lanjut Dimana Ketanya Kemudian Penyediaan Ruang Yang Disediakan Oleh Arsitekt Saya Menggarisbawahi Disediakan Oleh Arsitekt Karena Terasa Betul Bagaimana Presiden Yang Dijadikan Contoh Kasus Tapi Pada Ruang Yang Disediakan Itu Kemudian Kaitannya Peningkatan Kecedasan Ini Menurut saya Minim Informasinya Di dalam Tulisan Padahal Sebenarnya Kalau saya Kembali Pada Tujuan Penulisan Yaitu Mempelajari Strategi Yang Dapat Mestimulasi Simulasinya Saya Garisbawahi Jadi Sebenarnya Simulasi Maka Kemudian Pertanyaannya Respon Jadi Ada ruang Yang sediakan Maka Responnya Apa Saya Ambil Contoh Misalnya Dan Ini Belum Masuk Di Bahasannya Teman-teman Saya Ambil Contoh Misalnya Ada Learning Street Learning Street Ini Judulnya Mendorong Terjadinya Instruksi Sosial Ketika Tulisan Isinya Di bawah Bicara Mengenai Fakta Bahwa Disediakan Ruangnya Seperti ini Dirancang Oleh ini Berbau Dengan Koridor Ruang Mobilisasi Nah Harusnya Saya Mengharapkan Saya berharap-harap Pada tulisan ini Disebutkan Ketika Disediakan Learning Street ini Eh ternyata Ada Lu muncul Diskurs Informer Diskurs Di antara Siswa Jadi Muncul Diskursi Mengenai Apapun Yang ditampilkan Di dalam Learning Street itu Nah Itu gak muncul Dan kualitas Gak muncul Dalam tulisan Bahwa Kemudian Ada respon Dari Simulasi Yang diberikan Simulasi Ruang Jadi Yang diharapkan Sebenarnya Kan Yang Saya mengharapkan Dari tulisan Teman-teman Itu memetakkan Kembali Responnya Apa Yang sebenarnya Respon itu Mungkin Dalam Hipotesisnya Teman-teman Itu muncul Dalam tadi Conceptual Frameworknya Muncul Di aspect Misional Itu kan Ada motivasi Diri Nah Kemudian Pertanyaannya Di dalam tulisan Saya Berharap-harap Ada tulisan Yang mengenai Kemudian Bagaimana Ruang Bisa Memicu Motivasi Diri Ini kan Menurut saya Menjadi kajian Penting Teman-teman Nah Jadinya Sementara Mungkin Juga Karena Banyaknya Presiden Yang digunakan Akhirnya Baru Menjadikan Fakta Mengenai Ruang-ruang Yang disediakan Oleh Arsitek Gitu ya Itu mungkin Catatan Besar Saya Tentu Kemudian Pertanyaan Berikutnya Di Teknik Metodologi Pengumpulan Data Apa sih Yang mendasari Teman-teman Memilih Sudi Beberapa Karya Menjadi Sudi Presiden Tentu Itu yang Pengen Kita Lihat Terkait Dengan Tadi Ada Respon Terhadap Aspek Emosional Ada Respon Terhadap Aspek Sosial Ada Nggak Respon Respon Di sisi Perkembangan Kognitif Siswa Pengembangan Fisik Pengembangan Emosional Nah Ini Yang Mungkin Diharapkan Dari Penelitian Teman-teman Sementara Sementara Mungkin Saya Belum Mendapatkan Penjelasan Lebih Lanjut Jadi Memang Fakta-fakta Ruang Yang Disediakan Oleh Arsitek Ini Mungkin Banyak Dan Cukup Lengkap Saya Mungkin Lari Ke Kelompok Delapan Kelompok Delapan Ini Yang Saya Tertarik Ketika Di Abstraksi Disebutkan Dan Itu Menurut saya Menjadi Penekanan Yang Diteruskan Di Pengembangan Tulisannya Teman-teman Karena Saya Lihat Ada Satu Poin Penting Yang Disebutkan Tadi Kita Sudah Menyetir Itu Kebijakan Yang Tidak Memperhatikan Konteks Dan Budaya Ini Yang Menarik Buat Saya Ketika Ditulisan Di Abstraksi Yang Bicarakan Lebih Banyak Kebijakan Tapi Kemudian Di Kesimpulan Bicaranya Pada Rancangan Jadi Ada Loncat Satu Fase Jadi Mungkin Harusnya Mungkin Karena Kita Bicara Ruang Publik Tentu Tidak Mau Tidak Tidak Bisa Terhindarkan Kita Membicarakan Kebijakan Maka Kebijakannya Seperti Apa Diharapkan Dari Kajian Teman-teman Dari Sudi Presiden Yang Dibuat Dari Kemudian Di Tempat Kajian Yang Dicoba Ditelusuri Dikaji Lebih Lanjut Karena Kemudian Kalau Saya Baca Lagi Ditulisannya Dalam Rangka Menanggulangi Dan Mewadahi Itu Mungkin Yang Perlu Jadi Mungkin Saran saya Dilihat Nanti Sarannya Di sisi Kebijakan Gimana Kalau Kemudian Teman-teman Sudah Menuliskan Saran Di sisi Untuk Perancangan Tapi Saran Untuk Kebijakannya Bagaimana Ini Belum Muncul Sampaikan Yang Teman-teman Perlu Lihat Dan Ini Belum Terlihat Dalam Tulisan Teman-teman Bahwa Yang Terjadi Di Jati Baru Yang Terjadi Di Ciam Plus Itu Mungkin Buah Dari Kebijakan Publik Pertanyaannya Kebijakan Publik Itu Mendatangkan Apa Apa Dampaknya Kajian Terhadap Dampak Itu Menurut Saya Bisa Menjadi Bahan Untuk Dianalisis Lebih Lanjut Dan Dibuat Diajukan Menjadi Rekomendasinya Bagaimana Saran Saran Berikutnya Sebenarnya Di sisi Informalitas Sebenarnya Perlu Dilihat Pemicunya Karena Pemicunya Bisa Berbeda Pemicu Informalitas Di Marga Satwa Itu Berbeda Dengan Dijati Baru Dengan Demikian Tipe Informalitasnya Jadi Berbeda Teman-teman Teman-teman Bisa Petakan Itu Pasti Berbeda Jadinya Yang Berikutnya Yang Gelas-gelas Berbeda Itu Sebenarnya Skalanya Jadi D-tipe Dan Skala Kemudian Dampaknya Terhadap Ini Bagaimana Yang Menarik Sebenarnya Justru Dilihatnya Pada Sudut Pandang Mesin Contohnya Khususnya Jati Baru Jati Baru Dilihatnya Ini Mengganggu Lalu Lintas Mobil Tapi Tidak Dibahas Mengenai Kemudian Lebih Lanjut Bagaimana Dampaknya Di Sisi Pergerakan Orang Ada Tapi Mungkin Saya Berharap Bisa Lebih Rinci Mungkin Itu Sementara Catatan Saya Untuk Kelompok 7 Dan Kelompok 8 Terima kasih Terima kasih Pak Ariko Dan Ibu Lita Untuk Kelompok 7 Dan 8 Mungkin Ada Yang Mau Ditanggapi Dari Masukan Ibu Lita Dan Pak Ariko Ayo Mangga Silahkan Ditanggapi Iya Jadi Saya Mewakili Dari Kelompok 7 Terima kasih Atas Saran Dan Masukan Dari Bapak Ibu Panelis Mungkin Kedepannya Bisa Dikembangkan Lagi Untuk Konseptual Dan Saran Lainnya Terima kasih Dari Kelompok 8 Mungkin Saya Mau Dari Kelompok 8 Terima kasih Juga Setenggapan Sarannya Emang Untuk Pelikian Ini Kami Belum Tidak Belum Lihat Dari Sisi Kebijakannya Itu pun Belum Kami Di Proses Penelitian Dan Memang Kita Juga Berkenyadari Setelah Penaikan Bahwa Informal Ini Perlu Lebih Spesifik Lagi Sehingga Bisa Terdapat Kesimpulan Atau Hasil Yang Lebih Signifikan Dan Jelas Terima 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 Mungkin Untuk Kelompok Satu Dan Dua Yang Tidak Sempat Menanggapi Ada Yang Mau Disampaikan Kepada Panelist Terkait Presentasi Paper Pada Hari Masuk Masuk Suaranya Ya Saya Mewakili Minta Ini Pake Akun SHPK ITB Saya Mewakili Kelompok Satu Tadi Juga Banyak Masukan Dari Pak Riko Dan Bulita Terima Kasih Banyak Saran Sarannya Dan Juga Banyak Hal-hal Atau Poin-poin Yang Tadinya Hal-hal Kecil Yang Akhirnya Kami Sadar Dan Sepertinya Nanti Kami Berbaiki Lagi Terima Kasih Banyak Dan Memang Masih Banyak Lemahan Mungkin Untuk Selanjutnya Akan Coba Kami Tambahkan Lagi Kekurangannya Terima Kasih Banyak Itu Saja Tadi Beberapa Pertanyaan Sebenarnya Ingin Kami Jawab Cuman Kayaknya Sudah Sudah Ini Terima Kasih Selamat Siang Pak Ariko Dan Bulita Jadi Ini Saya ingin Menanggap Yang Tadi Terima Kasih Atas Banyak Masukannya Kami Kami Juga Mendapat Banyak Insight Baru Dan Mendapat Point of View Baru Mungkin Saya Ingin Meluruskan Sedikit Pertanyaan Terkait Pertanyaan Pak Riko Terkait Wisata Yang diksi Wisata Ada di Konklusi Tapi Tidak ada Di Pembahasan Sebelumnya Sebenarnya Untuk Kalau di Papernya Sendiri Sudah Banyak Pembahasan Mengenai Wisata Mungkin Nanti Pak Riko Bisa Membaca Papernya Lagi Karena Cukup Banyak Diksi Wisata Di Situ Jadi Mulai Dari Pembahasan Sampai Tinjauan Pustaka Lalu Untuk Apakah Sempat Ditelusuri Keinginan Pengunjung Untuk Balik Lagi Itu Sebenarnya Sempat Mungkin Pertanyaan Itu Mungkin Muncul Tapi Ini Karena Keterbatas Kenapa Karena Keterbatasan Waktu Dan Rupes Juga Jadi Dibatasi Segitu Segitu Saja Yang kami Lampirkan Di Laporan Namun Terima Kasih Telah Memberikan Banyak Masukan Dan Saran Kami Dan Kami Perbaiki Lagi Kedepannya Terima Kasih Terima Kasih Untuk Kelompok Satu Dan Dua Dan Juga Pak Ariko Dan Ibu Lita Dari Pak Agustinus Tanto Yang Tidak Sempat Datang Pada Siang Hari Ini Beliau Menitipkan Beberapa Catatan Yang Mungkin Bisa Saya Bacakan Sekarang Terdapat Sembilan Poin Yang Pertama Dalam Menempatkan Topik Studi Para Penulis Sudah Sangat Baik Dalam Memilih Kasus Yang Kedua Walaupun Dalam Pandasan Teoretikal Terasa Sangat Singkat Tetapi Para Penulis Dapat Menyajikannya Dengan Fokus Yang Ketiga Pada Kerangka Metode Penelitian Penulis Telah Mencoba Memilih Metode Yang Dianggap Tepat Sebagai Pisau Bedah Yang Keempat Untuk Tahap Analisi Sintesis Penulis Telah Mencoba Melakukan Kajian Yang Mendalam Baik Disajikan Dalam Diagram Maupun Paparan Naratif Atau Diskutif Yang Keenam Para Penulis Telah Mencoba Menyimpulkan Seluruh Proses Yang Dilakukan Dengan Sangat Jelas Yang Ketujuh Pada Abstrak Para Penulis Dapat Memberikan Gambaran Menyeluruh Seluruh Tulisan Yang Dibuat Yang Kedelapan Teknik Penulisan Dan Tulisan Ilmiah Itu Tadi Komentar Dari Bapak Agustino Sutanto Untuk Berikutnya Mungkin Akan Ada Sesi Foto Bersama Per Kelas Mungkin Dari Kelas Bapak AC Bisa Menyalakan Kamera Beserta Para Panelis Dan Pak AC Dan Kak Vanessa Juga Ada Untuk Bapak Agus Ini Ya Gak 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 Dari Saya Saja Kalau Gak Ada Pak Agus Ya Sebelumnya Saya Mengucapkan Wakil Bapak Ibu Dosen Pengampung Mata Kuliah Dalam Ini Bu Indah Bu Alis Dan Pak Agus Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Bagi Para Panelis Atau Juri Yang Berkenan Hadir Dan Menilai Begitu Banyak Paper Pasti Memakan Waktu Bapak Ibu Sekalian Dan Masukannya Luar Biasa Saya Rasa Sangat Besar Pengaruhnya Bagi Perbaikan Kemampuan Mahasiswa Dalam Baik Itu Dalam Menulis Maupun Dalam Menyampaikan Gagasannya Dalam Hal ini Melalui Seminar Arsitektur Dimulai Dari Pemilihan Topik Sampai Dengan Bahkan Tidak Hanya Kejian Teoretis Metodologi Bahkan Juga Sampai Dengan Analisis Diskusi Dan Kesimpulan Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Bulita Pak Ari Dan Pak Agus Agustinus Yang Sudah Berkenan Menghabiskan Waktunya Untuk Kami Dan Memberikan Pemikirannya Kepada Kami Jangan Kapok Ya Bapak Ibu Untuk Waktu Yang Akan Datang Yang Kedua Kami Sangat Mengapresiasi Kegiatan Kinerja Mahasiswa Dalam hal ini Yang Juga Sudah Diapresiasi Oleh Bapak Ibu Panelis Kami Ikut Bangga Dan Berbahagia Mudah-mudahan Ini Juga Menjadi Pemicu Dan Landasan Cara Berfikir Yang Lebih Kuat Berbasis Analitis Berbasis Dengan Data Yang Baik Dan Berbasis Dasar Teori Yang Kuat Dalam Memberikan Kontribusi Yang Lebih Baik Pada Karya-karya Desain Arsitektur Yang Dikeluarkan Oleh Mahasiswa Dan Yang Ketiga Kami Juga Mengapresiasi Mahasiswa Yang Menjadi Panitia Dosen Seminar Hari Ini Dan Juga Para Asisten Mata Kuliah Yang Sejak Awal Sangat Sulit Bagi Kami Sebetulnya Baik Bagi Dosen Asisten Maupun Mahasiswa Untuk Melaksanakan Program Seminar Dalam Bentuk Daring Murni Tanpa Ada Pertemuan Nuring Sama Sekali Atau Hybrid Yang Belum Biasa Yang Lalu Tapi Kami Bisa Menjalani Ini Dengan Baik Jadi Sekali Lagi Kerja Keras Dan Pasien Dan Persisten Kami Ucapan Terima Kasih Dan Sangat Kami Hargai Itu Barangkali Kami Berharap Sekali Lagi Kerjasama Dengan Bapak Ibu Juri Panelis Untuk Masa Yang Akan Datang Bersama Sama Dengan Kami Karena Kami Sangat Membutuhkan Masukkan Dari Para Praktisi Dari Para Akademisi Di Luar Untuk Melihat Kami Dari Sisi Yang Lain Dan Mudah-mudahan Ini Juga Kerjasama Ini Tidak Hanya Sekali Waktu Ini Itu Barangkali Yang Saya Bisa Sampaikan Terima Kasih Banyak Buat Semua Dan Kami Mohon Maaf Apabila Ada Yang Kurang Berkenan Dalam Pelaksanaan Ini Dan Juga Pada Satu Semester Yang Terlalu Berjalan Saya Kembalikan Lagi Kepada Anissa Mungkin Diberi Kesempatan Juga Kakak-kakak Asisten Untuk Menyampaikan Sesuatu Kak Zudi Atau Kak Vanessa Atau Kak Yang Lain Silahkan Baik Mungkin Dari Kakak-kakak Asisten Ada yang Mau Menyampaikan Sesuatu Dari Pak Zudi Atau Pak Adit Mungkin Kakak Bapak Dan Mbak Pak Zudi Kalau pesan Saya Foto Rame-rame Oh iya Iya Kita belum Foto Rame-rame Iya Bu Barangkali Bu Enda Ada closing Statement Dari Bu Lita Dan Fariko Iya Kita Mendengarkan Dulu Mungkin Ada Pandangan Baik Bu Indah Bu Dewi Dan Bapak Ibu Sekalian Rekan-rekan Sekalian Saya pikir Tadi Udah sih Ini Memang Betul Membacanya Jadi Membaca Delapan Makalah Yang Keren-keren Ini Tadi Waktu Di awal Mas Agustinus Sebenarnya Sudah Nyampaikan Gak Bisa Sekali Kemudian Memang Kita Melihat Sebenarnya Teman-teman Berhasil Mengajak Kami Kedalam Spektrum Banyak Sekali Spektrum Yang Teman-teman Mau Coba Bawa Dan Ini Menjadi Tulisan Yang Baik Untuk Kami Simak Seperti Halnya Mas Agustinus Kalau Boleh Saya Pinjam Kalimatnya Tadi Saya Pun Sebenarnya Belajar Ada Sekian Banyak Hal Yang Baru Yang Baik Mungkin Pesan Saya Sebenarnya Jangan Jadikan Ini Berhenti Pada Seminar Jadikan Ini Jadi Bahan Kalian Di Perancangan Dan Ini Tidak Boleh Berhenti Di Paper Harus Jadi Rancangan Jadi Bagaimana Kemudian Kita Ada Dialog Antara Teori Dan Praktik Antara Apa Dituliskan Melihat Kemudian Itu Menjadi Cermin Bagaimana Kita Melihat Lagi Praktik Dan Bagaimana Kita Merancang Di Kemudian Hari Dan Itu Yang Lakukan Teman Teman Jadi Ketika Melihat Hasil Teman Teman Kok Rasanya Saya Makin Optimis Masa Depan Profesi Kita Di Kemudian Hari Akan Jauh Lebih Baik Karena Nanti Tenaganya Bahan Bakarnya Ada Di Kalian Semua Jadi Terima Kasih Atas Selesan Yang Baik Terima Kasih Bu Indah Terima Kasih Pak Riko Luar Biasa Mudah-mudahan Jadi Semangat Bagi Teman-teman Semua Yang Hadir Di Sini Para Mahasiswa Dan Juga Pada Kami Para Dosen Jadi Punya Semangat Untuk Selalu Mengupdate Supaya Seminar Ini Tahun-tahun Kedepan Juga Akan Makin Baik Bulita Ada Yang Mau Disampaikan Bulita Ini Kalumli Seminar Juga Seminar Nyasar Oke Terima Kasih Bapak Ibu Dosen Yang Telah Mengundang Kami Memang Luar Biasa Effort Karena Kami Biasa Mendesain Kemudian Kami Harus Mencoba Memahami Tulisan Kemudian Apa Yang Akan Disampaikan Penelitian Tentang Apa Tapi Begini Ini Sangat Membantu Terutama Bagi Para Praktisi Begitu Karena Ada Hal Baru Yang Biasanya Kita Mendesain Sesuai Template Jadi Agak Membosankan Misalnya Ada Kisinya Modelnya Seperti Ini Tapi Tidak Ada Latar Belakang Pertimbangan Kenapa Begitu Jadi Semacam Ratah Kita Menggunakan Itu Kita Tidak Tau Basenya Apa Ketika Ada Yang Seperti Ini Jadi Semangat Ternyata Kalau kita Mendesain Ada Ada Alasannya Ada Yang Melatar Belakang Ini Jadi Justru Diharapkan Penelitian Penelitian Ini Kemudian Bisa Publish Terutama Ke Kalangan Praktisi Dan Kemudian Dipakai Ketika Dipakai Itu Akan Jadi Template Untuk Yang Lain Yang Dalam Terkutih Tidak Punya Kesempatan Untuk Ke Arah Akademisi Menjadi Sesuatu Yang Lebih Baik Itu Kan Besar Dampaknya Lalu Untuk Teman-teman Juga Terima kasih Sudah Kerja Keras Ini Saya Kira Luar Biasa Kombinasi Materinya Begitu Dan Setiap Materi Itu Tadi Ada Komen Tentang Terlalu Luas Saya Kira Itu Bisa Dijajaki Jadi Jangan Berhenti Disini Dari Satu Makala Itu Bisa Dipecah Menjadi Anak Anak Yang Kecil Kecil Dan Semuanya Diharapkan Bisa Aplicable Terhadap Praktisi Terhadap Implementasinya Di Desain Bangunan Saya Kira Begitu Terima 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 Semua Belajaran Bahwa Sebetulnya Keputusan Keputusan Arsitektur Yang Digunakan Dalam Praktik Bisa Dipelajari Sebetulnya Dan Kalau sudah Dipelajari Maka Bisa Diseminasikan Bisa Dibagi Kepada Banyak 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 Semakin Dideseminasi Kan Amal Jariah Semakin Tinggi Kalau Kita Bicara Secara Spiritual Seperti Itu Baik Saya Kira Saya Juga Tidak Mau Berlama Lama Saya Pikir Mahasiswa Di Sini Saya Sudah Melakukan Yang Terbaik Ini Saya Berkali Keluar Keluar Karena Komunikasi Dengan Para Panitia Baik Bagaimana Ini MC Kita Mau Mulai Ini Siapa Yang Bakal Jadi Sekarang Kita Foto Dari Karya Terpilih Dari Kelas Pak AC Dulu Ada Certifikatnya Juga Nanti Ada Oh Ini Silahkan Fotografer Mengaba Tapi Sebetulnya Masih ada Pengumuman Nanti Jangan Pengumuman Belum The best Ini Habis Foto Biasanya Suka Keluar Sayang Dung Tunggu Dulu Udah Sampai Kawah Nggak Nyemplung Aneh Ibaratnya Sudah Direkam Nggak Diburn Repot Satu Dua Oh Iya Harusnya Masukannya Begini Oh Sudah Ya Sudah Ini Masih Tadi ya Masih Ah Oke Ini masih foto Udah Atau gimana Masih Untuk Kelas Selanjutnya Kelas Ibu Dewi Mungkin Dari Karya Tulis Terpilih Kelas Ibu Dewi Bisa On Kamera Saatnya Bisa Dianti Ini Sengaja Kelas Ibu Dewi Nanti Masih Masih Akan Disebutkan Ininya Best Papernya Kan Belum Sudah Disaya Kok Informasinya Dari Kelas Ibu Dewi Apa Sudah Difoto Ini Yang Moto Siapa Farah 1 2 3 Yang Ngefoto Dia Azeng Bu Tapi Dia Bermasalah Jadi Ya Minta Tolong Aja Dulu Siapa Gitu Ya Udah Ya Sudah Lalu Selanjutnya Kelas 3 Itu Kelas Ibu Alis Selanjutnya Kelas Ibu Alis Slide Bisa Digeser Disini Ada Pak Eko Purwono Sebetulnya Eh Mana Partisipan Ah Iya Ada Pak Eko Purwono Nanti Mungkin Bisa Kita Undang Untuk Menyampaikan Beberapa Hal Zufar Zufar Ini Kenapa Muncul Sertifikat Kalau bisa Iya Betul Jadi Agak ragu Ini fotonya Udah mulai Pak Perlok Oh Emang Pak Sertifikat Latar belakangnya Iya Sepertinya Begitu Ini gabungan rapat Ya Bu Indah Iya Ini Masih ada Disini Bingung Ini 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 Tadi Ini Nyala Ini HP Juga Gabung Sama Sidang Reader Aduh Iyalah Jadi Feminine Kita semua Multitasking Saya rekor Empat Zoom Meeting Ibu Ini Kelas Ibu Alis Ya Oke Satu Dua Tiga Kita ikut Kita ikut juga Bu Indah Atau enggak Perkelas Ya Nggak apa Ikut aja Ikut aja Selanjutnya Kelas Bu Indah Siapan Untuk Mahasiswa Kelas Ibu Indah Yang karya Terpilih Sudah Open Camp Semua Tapi nanti Ini banyak Kan ya Namanya Oh iya Benar Kan Masing-masing Tiga Sudah 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 Kayak itu Kayak Burung hantuk Oh The Owl Gimana nih Sudah 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 Kayaknya Bu Sudah Kok Suaranya Nggak ada Oh ada Pak Robi Juga Ada Pak Robi Oh dari tadi Aku menyimak Loh Wess 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 Terima kasih Terima kasih ya Bulita Pak Riko Eh terima kasih Loh Pak Robi Juga Mau hadir Loh Kita Ngerasa Gimana Gita ya Baru kemarin PTA Ketemu Iya Mahasiswa Nih Juga hebat Nih Jumaat PTA Sekarang Selanjutnya Oke Gimana nih Acaranya Langsung Udah Belum Yang kelas Bu Indah Udah 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 Iya Oke Oke Kita lanjut Aja Kali ya Ke Pengumuman Best Paper Oke Gimana Langsung Saya Saja Enaknya Siapa Yang menang Ini Bisa Maksudnya Ini kali ya Sertifikat Sertifikat Untuk panelis Dulu Oh Iya Acaranya Penyerahan Sertifikat Bukan diserahkan Ke Bu Indah Iya Baik Ya Ini Saya Sebetulnya Penelis Mohon Dinyalakan Saya Mohon Saya Mewakili Teman-teman Para pengampu Disini Mewakili Pak Agus Bu Alis Bu Dewi Mengucapkan Terima kasih Sekali Kepada Pak Agustin Sutanto Ibu Lita Primasari Pak Ariko Andika Bina Sudah bersedia Hadir Bersama kami Dan Ya ini Kami Memberikan Sertifikat Ini Sebetulnya Sebagai Tanda Supaya Jangan Kemana-mana Pak Siapa Tahu Bu Supaya Kita bisa Terus Nanti Kedepan Ini Bisa Terus Saling Saling Belajar Tentang Banyak Hal Karena Seminar Ini Juga Akan Terus Berlangsung Dari Tahun Ketahun Kita Juga Sambil Melakukan Seminar Sebagai Desiminasi Ini Juga Cara Kita Untuk Selalu Membangun Ini Keterkaitan Suatu Saat Nanti Mungkin Kita Berkolaborasi Demikian Selamat Kasih Pak Agus Pak Agustinus Bulita Dan Mas Ariko Terima Ibu Terima Kasih Juga Oke Berikutnya Gimana nih Mau Langsung Gongnya Ini Langsung Langsung Bentar Bentar Gimana nih Serius Foto Panelist Panelist Pak Zudi Nanti Soalnya Argonnya Abis Oh Iya Mungkin Langsung Saja Ke Wastepaper Oke Baik Baik Bapak dan Ibu Sekalian Teman-teman Mahasiswa Apa Namanya Terima kasih Atas kerjasamanya Dan Di balik layar ini Juga ada Pak Agust Pak Agust Sebetulnya Yang menyiapkan Seluruh Apa Namanya Apa Kepanitiaan Sebetulnya Namun sayang Beliau hari ini Tidak hadir Karena Sedang sakit Atau hadir Tapi mungkin Pasif ya Tapi ya Apa Namanya Ini adalah Hasil kerjasama Kita semua Terima kasih juga Mahasiswa sekalian Baik Saya Akan Membacakan Siapa sih Yang jadi Best Papernya Tapi mungkin Saya tidak akan Langsung ke Best Paper Tapi saya akan Bacakan Ini ada Ada tiga Ada tiga Besar Dari Berapa tadi Delapan Delapan Makalah Ada tiga besar Yang Ternyata Terpilih Sebagai makalah Yang Tiga yang Terbaik Tapi mohon Dipahami disini Terbaik disini Mungkin Bukan karena Yang lainnya Tidak baik Tapi karena Kami terpaksa Harus memilih Kami terpaksa Harus memilih Karena yang Delapan yang dipilih Ini adalah Yang sudah Memang terpilih Yang Paling bagus Di masing-masing Kelompok Oke Tiga besar Yang Yang sudah Diseleksi Disini Berdasarkan Ini ya Penilaian dari Para juri Oke ya Yang pertama Budaya Kopi Dan Heritage Memaknai Nilai Heritage Pada Kedai Kopi Pusaka Lalu Yang kedua Pengaruh Parameter Kisi-kisi Terhadap Efisiensi Termal Dan visual Bangunan Dengan iklim Panas Dan lembab Dan yang ketiga Adalah Stimulasi Lingkungan Belajar Terhadap Kecerdasan Emosional Dan Sosial Anak Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Nah Ada pun Best Papernya Adalah Siapa ya Kira-kira Oke Langsung Saja ya Pengaruh Parameter Kisi-kisi Terhadap Efisiensi Termal Dan visual Bangunan Dengan iklim Panas Dan lembab Selamat Kepada Selamat Kepada Para Pemenang Selamat Selamat Ya mudah Mudahan Ini menjadi Apa ya Menjadi Pemacu Pemicu Untuk yang lain Juga Dan Yang pasti Semoga Para peneliti Ini Thomas Niko Alvin Juga tidak akan Tidak akan berhenti Di sini Seperti yang tadi Sudah disampaikan Pak Ariko Butlita Dan Pak Agustinus Juga Harus tetap Harus tetap Memperbaiki Diri Dan Semoga Hasilnya pun Akan menjadi Lebih baik Oke Baik Kalau begitu Berikutnya Bagaimana MC Apa yang akan dilakukan Apakah Bu Enda mungkin Berikutnya Best paper Memberikan kesan-kesannya Ah Oke Baik Kalau begitu Saya akan Mengundang Niko Alvin Thomas Handoko Silahkan Anda memberi Juga Apa Patah Dua patah Kata Tiga patah Lima patah Juga Tidak apa-apa Titip ya Jangan lupa Jangan lupa Minta ke Bu Dewi Minta tambah Kapasitas Komputernya Supaya Kesimpulannya Bisa lengkap Wah Itu namanya Bocoran Oke Mungkin Screen Share screennya Share screennya Niko Mana Niko Alvin Saya panggil dulu Bu Iya Nah Loh Waduh Udah pulang Apa Dipindah aja Turun ke bawah Turun ke bawah Oh ya Jadi Saya Mewakilkan Teman-teman Thomas Dan Niko Itu Thomas Teman Niko Juga udah On camp Paling Mengucapkan Terima kasih Untuk Para dosen Dan para panelis Untuk komentarnya Terutama Juga Untuk Bu Dewi Karena Sudah Sangat Sabar Membimbing Kami Terima kasih Jangan bosen ya Jangan bosen Nulis ya Semoga Oke Oke Baik Kita serahkan Kepada Saya sebetulnya Ingin Ini Ingin Mempersilahkan Ada Pak Eko Purwono Sebetulnya Boleh gak Bu Dewi ya Oh Bu Mohon di Ini Apa namanya Tentu banget Karena Pak Eko Ini Salah satu dosen Senior kami Dulu Yang sangat Perhatian Terhadap Desain Dan ilmu Desain Arsitektur Nah ini Makanya Dan seminar Yang kurikulum Ini kan Sebetulnya Ingin Diarahkan Supaya Lebih Lebih Apa namanya Kontributif Terhadap Desain Pak Eko Silahkan Makasih Bu Enda Ini udah Waktunya udah habis Masih Kasian Masih Sudah 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 Bagi kami Lebih Berhasil Pada Mutiara Itu Terlalu Saya kasih Salud Pada Masiswa Dan Pemimpin Karena Dulu Kita Perah Ribut Saya ingat Dapat Produk Dua SKS Itu Gak Cukup Untuk Sebenarnya Output Dan Sekarang Diteruskan Dengan Output Yang Tetap Tinggi Dengan Tetap Dua SKS Jadi Dengan Hasil Seperti Gitu Saya Saya Melihat Sangat Tinggi Performanya Masih Suai Jadi Sebenarnya Gak Proporsional Dua SKS Seperti Dikatikan Oleh Para Panelist Tadi Kalau Mau Komentar Saya Mungkin Rata-rata Gini Seperti Bulita Tadi Mungkin Kerangka Berpikir Yang Perudi Dan Kerangka Itu Bukan Step-step Kerangka Itu Bukan Dari Apa Kerangka Itu Seperti Misalnya Yang Terakhir Saya Paling Mengasai Dibandingkan Yang Lain Seperti Misalnya Masalah Yang Sekolah Montessori Tadi Dari Dari Judul Menjanjikan Seolah Itu Akan Mengukur Performa Dari Seswa Padahal Bukan Kan Jadi Kalau Performa Seswa Kan Ada Kurikulum Ada Kurikulum Ada Fasilitas Ada Guru Ada Situasi Di luar Sekolah Yang Memengari Hasil Pembelajaran Jadi Mungkin Itu yang Beberapa Yang Perhenti Difokuskan Juga Tadi Yang Informalitas Ini Juga Mungkin Perhenti Difokuskan Informalitas Apa Apakah Di tipe Jalan Apakah Di Mall Jadi Menurut saya Perlu Fokus Agak Terlalu Melebar Yang Di Bogota Terlalu Melebar Sekali Yang Yang Dapat Pengantar Terbaik Sudah Fokus Mungkin Dari Pak Berapa Perlu Dibokuskan Dari Barita Asumsi-asumsi Bahwa Singapura Bila dari Jakarta Jakarta itu 5 derajat Lintang Selatan Sedangkan Singapura itu 2 derajat Lintang Utara Itu Beda Kemudian Tinggi Lantai Bangunannya Pasti Beda Angin Pasti Beda Kemudian Asumsi-asumsi Kisih-kisihnya Itu Bahannya Apa Banda Repektif Itu Juga Akan Berbeda Itu Ya Rata-rata Itu Yang Perlu Tapi Saya Bisa Memahami Dengan Waktu Yang 15 Minggu Dengan Sibuk Studio Studio Dan PTA Pak Studio 5 Dan PTA Itu Itu Neraka Ini Semester Neraka Selamat Semuanya Selamat Para Masjidwa Para panelis Para pemimbing Dan Koordinator Makasih Baik Terima kasih Pak Eko Terima kasih Oke Baik Kalau gitu Saya kembalikan Kepada MC Mungkin Untuk menutup acara Oke Acaranya Saya Ambil Alih Jadi Silahkan Silahkan Untuk Para Base Paper Foto Bersama Sertifikat Ini Bisa Ya Diatur Saya Tidak Tau Gimana Cara Ngatur Niko Apakah Bisa Dinyalakan Kameranya Sudah Oh Oke Tunggu Bapak saya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Jadi Sekian Acara kita Pada siang hari ini Terima kasih Untuk Para Penyaji Yang sudah Mempresentasikan Karya tulisnya Dengan sangat baik Terima kasih Kepada panelis Dan dosen Pengampu Yang sudah Meluangkan Waktunya Untuk Presentasi Karya tulis Pada siang ini Untuk Menutup acara Yang terakhir Para peserta Dimohon Membuka kamera Untuk foto bersama Lalu Kami Ingin Menunjukkan Ini adalah Pameran Karya tulis Mahasiswa-mahasiswa Pada Semester ini Bisa diakses Di Tautan tersebut Dan QR code tersebut Saya kirimkan Bisa tolong Dimantikan saja Share screennya Biar kita bisa Foto sama-sama Ya Ya Oke Ada dua halaman Halaman pertama Ya Satu Dua Tiga Halaman kedua Halaman kedua Halaman kedua Ya Satu Dua Tiga Ya Sudah selesai Jadi sekian acaranya Terima kasih Untuk yang sudah hadir Mahasiswa Sudah bisa meninggalkan Zoom meeting Oke Baik Terima kasih Jadi Selesai ya Selamat ya Selamat Terima kasih Selamat ya